Badik buntung jelit sembilan. Tian Hei manggut-manggut. Tatkala itu dia sudah punya pikiran belah hal ini diketahui orang lain pasti bakal menimbulkan buntut perkara yang menyulitkan dirinya, sayang waktu itu dia tidak memendam saja kedua ekor biruang itu, sekarang menyesal pun sudah kasep. Kata Maguat Sian, Tian Bi Siang Kiam pasti sudah tahu bahwa orang yang membunuh kedua ekor biruang itu tentu kau adanya. Luekang mereka sangat tinggi, mungkin kau bukan tandingan mereka. Tapi sebagai Bui Chiang Kun tentu mereka tidak berani berlaku kasar terhadapmu, yang penting hanya mencari tahu asal-usul perguruanmu saja. Tian Hei tenggelam dalam pikirannya, tanyanya, orang macam apakah sebenar-benarnya Tian Bi Siang Kiam itu? Kalau kau tidak tahu bila ketemu mereka mungkin lantas dapat diketahui asal-usulmu, bahwa kau bukan warga Tian Bi Kok asli, dalam wilajah Tian Bi Kok ini tua muda laki perempuan tiada seorang pun yang tidak kenal akan kebesaran nama Tian Bi Siang Kiam. Bercekat hati Tian Hai, untung hari ini aku kemari, kalau tidak kesulitan bakal lebih besar ku hadapi. Setelah merandek Maguat Sian melanjutkan, mereka bernama Gio Khao U Sian dan Pek Bi Siu. Sepuluh tahun yang lalu, dari Tionggoan ada serombongan gembong-gembong iblis yang menyelundup kemari segera mereka yang tampil ke depan membunuh seluruh gembong-gembong iblis itu. Maka seluruh rakyat Tian Bi Kok tiada yang tidak kenal ketenaran mereka. Tian Hei lantas membatin, Tian Bi Siang Kiam ini pasti bertangan gapah dan kejam, yang jelas ilmu silat mereka pasti sangat lihai. Sekian lamanya mereka tenggelam lagi ke alam pikiran masing-masing, akhirnya Maguat Sian menunduk serta bicara kalem, Hun To Ako, apakah benar-benar kau rada takut terhadapku seperti yang dikatakan oleh lengkohku itu? Terhadap urusan orang lain aku dapat merabah dan memberikan pandanganku, namun serta menghadapi urusan yang melibatkan diriku sendiri, hatiku menjadi bingung dan kehilangan akal sehatku. Tian Hei tertawa, katanya, sebetulnya aku sangat kagum pada kau, kau benar-benar seorang cerdik pandai. Kata Maguat Sian, guruku sudah pergi lagi, entah kapan beliau baru akan pulang. Bila beliau ada di sini, mungkin aku bisa minta pertolongannya. Boleh dikatakan guruku merupakan tokoh paling aneh di seluruh negeri kecil ini, ada beliau yang tampil ke depan, urusan sebesar gunung pun akan dibikin beres segampang membalikan tangan. Tian Hei tertawa seraya menyatakan terima kasih, katanya, ini menyangkut urusanku sendiri tak enak kalau gurumu ikut campur, apalagi gurumu sedang pergi, mungkin sedang menyelidiki persoalanku di Tionggoan. Maguat Sian mengawasi Tian Hei lekat-lekat, katanya, guruku menyuruh aku jangan terlalu dekat dengan kau, katanya waktu berada di Tionggoan kau dijuluki Leng Bin Mosin, sedangkah sendiri kau memang beratak tinggi hati ya bukan? Benar-benar, Tian Hei mengakui, dikala gurumu pulang, saat itulah bencana bakal menimpa diriku. Sebelum kemari guruku pemah berpesan supaya aku tidak menunjukkan ilmu silatku, atau sebaliknya aku bakal ketimpa bahaya besar. Kalau begitu jadi gurumu juga seorang tokoh aneh yang tinggi kepandayanya, apalagi kira bagaimana beliau bisa mengetahui adanya tempat terasing ini? Tian Hei leleng geleng kepala sembari tertawa tanpa buka suara. Ketahuilah guruku seorang yang cukup bijaksana dan mengenal aturan, Bila kau tidak melakukan perbuatan yang tercelah kau tidak perlu takut terhadai beliau, dia tidak akan semelarangan turun tangan tanpa alasan, apalagi, apalagi aku bisa mohon pengampunan pada beliau. Aku sendiri tidak merasa takut, sudah sering aku kebentur urusan yang menyulitkan diriku, aku sendiri juga bisa mengakui akan julukan Leng Bin Mosin itu, julukan ini memang cukup menakutkan bukan? Maguat Sian termangu-mangu, agak lama kemudian mendadak bertanya, Hun To'ako, apakah Sudi beritahu lebih banyak tentang dirimu kepada aku? Tian Hei beragu sesaat lamanya, ujarnya, sekarang aku belum bisa bicara, bila ku katakan seakan-akan memberi bahan kepada kau untuk minta pengampunan terhadap gurumu, lebih baik setelah gurumu memberitahu kepada kau baru akan ku jelaskan, begitu lebih jelas lebih baik. Selalu aku merasa sikapmu terlalu congkak, apakah kau merasa akan hal ini? Selamanya aku pantang meminta kepada orang lain, pernah aku mengalami pahit getir yang mengenaskan, toh aku tidak pernah mendapat simpatik dan belas kasihan orang lain, teringat olehnya peristiwa di Giyok Bun Koan di mana dia berhadapan secara langsung dengan situa pelita, yang dia minta dan pengampunan bukan untuk dirinya, tapi demi hidup Suto Chiko, saudari angkatnya itu. Aku tahu akan watakmu ini. Kira bagaimana kau akan menghadapi Tian Di Siang Kiam nanti malam? Aku sendiri belum tahu apa tujuan mereka mencari aku, mana bisa aku ambil kepastian watak mereka juga sangat takabur dan tinggi hati, kecuali guruku selamanya tidak mau tunduk pada orang lain, mereka tentu akan menanyakan perguruanmu, dan kau tentu sulit untuk menerangkan. Urusan ini tentu sulit diselesaikan secara damai, kalau begitu aku menjadi tak berminat untuk ke sana. Kau harus pergi, kalau tidak mereka tentu akan mencari kau. Dengan kehadiranmu di sana malah mempeliatkan jiwa ksatriamu, kau bisa membawa sikapmu yang sombong tapi jangan keterlaluan, atau mereka tidak akan memberi angin kepada kau, jiwa mereka rada sempit. Terima kasih akan nasihatmu ini, tiba pada waktunya tentu akan berbuat seperti apa yang kau katakan. Aku pernah dengar kau mengajar meniup seruling kepada siau hau, tiupan seruling yang merdu itu pun pernah kudengar juga, namun kau belum pernah mempelajari intisari keindahan seninya. Bila kau mempelajari tai seng ciloh segala persoalan tentu bisa dibereskan. Tianhe tertawa-tawa tanpa bersuara. Maguat Sian melanjutkan, guruku pantang pandangan subjektif, kesan beliau akan sepak terjangmu selama berada di Tianbiko ini sangat baik, namun soal lurusanmu di Tionggoan Radat kurang dapat menerimanya, bila kesannya terhadapmu baik mungkin beliau bisa menurunkan ilmu tai seng ciloh kepada kau, pada waktu itu kau akan menjadi seorang tokoh tanpa tandingan di seluruh jagad. Beliau belum lagi pulang, dari mana kau bisa tahu. Jangan kecewa dan berputus asa bahwasannya kau sendiri juga paham akan persoalan INJ, kenapa kau ngapusi dirimu. Kecut perasaan Maguat Sian, dengan mendulu ia menundukkan kepala. Sebetulnya dia sendiri tahu akibat apa yang bakal terjadi, namun sungguh aneh dan heran kenapa selalu ia berpikiran ke arah yang baik. Menurut anggapannya Hun Tianhai pasti bisa merubah haluan dari sesat menuju ke jalan benar-benar, sehingga dia mau sembunyi di tempat ini. Bila gurunya pulang dan mengetahui liku hidupnya tentu Hun Tianhai bakal mendapat hukuman yang setimpal apakah adil sikap dan keputusan demikian ini. Lama dan lama sekali Maguat Sian menetpekur tiada memperoleh jawaban kera bagaimana ia harus membantu Hun Tianhai, kecuali ia turunkan ilmu Tai Seng Cilok kepadanya, tapi dia tidak berani, karena bila dia mengajarkan ilmu hebat itu akan membuat gurunya lebih murka lagi, mungkin Hun Tianhai akan menerima akibat yang lebih berat. Entah berapa lama mereka berdiam diri, tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Tau-tau mabong HWI berjalan mendatangi serunya, kalian sudah selesai bicara belum? Hun Tianhai tersipu-sipu bangun, masih Yau HOU memburu ke hadapannya, serunya, guru. Jangan kau pulang ke istana lagi, lebih baik tinggal di rumahku saja, ajarkan aku meniup seruling. Si Yau HOU sendiri bisa belajar. Aku tiada tempo lagi, kelak bila ada waktu pelan-pelan kuajarkan kepada kau. Si Yau HOU selalu terkenang pada kau, tahu bahwa kau pun pandai mensilat, dia pun ingin berguru kepadamu demikian ujar mabong HWI. Guru, serumah Si Yau HOU mendungat. Kapan kau tinggal lagi di rumah kami Hun Tianhai tertawa, sulit untuk memberi jawaban. Si Yau HOU, kata mabong HWI. Gurumu sangat repot lekas kau masuk membantu ibumu. Si Yau HOU menarik tangan Tianhai dan tak mau pergi, sesaat ia celingukan memandang Maguat Sian, lalu katanya nakal, aku tahu. Bocah kecil kau tahu apa tanya mabong HWI. Masih Yau HOU berlari masuk, serunya, ajah berkata pada ibu. Katanya Pak Guru sedang berkencan dengan bibi. Mungkin Pak Guru hendak menikah dengan bibi. Setelah menikah tentu pindah tinggal di sini. Keruan merah malu muka Maguat Sian, demikian juga Tianhai menjadi kikuk dan geli. Mabong HWI segera membentak dan suruh anaknya pergi. Maguat Sian lantas minta diri kembali ke kamarnya. Tianhai juga minta diri kepada Mabong HWI. Setiap kali ia selalu mendapatkan Tianhai bicara dengan Guat Sian di belakang orang lain, diam-diam ia girang hatinya, pikirnya, kelak Tianhai pasti bakal menjadi iparku. Cuaca sudah gelap, dengan tetap mengenakan pakaian seragam kebesaran Tianhai naik kuda terus dicongklang menuju ke Tianting. Sepanjang jalan hatinya menerawang Keru untuk menghadapi mereka, supaya urusan ini tidak berlarut dan membawa akibat yang buruk, terpikir pula olehnya bahwa sebelum Guru Maguat Sian pulang dia harus sudah menyelesaikan pelajaran WITIAN CHIT CHIAT SOK. Seumpama terjadi sesuatu di luar dugaan, dengan mudah ia bisa tinggal pergi dengan cepat. Tak lama kemudian ia sudah tiba di pegunungan Tianting langsung dia beda kudanya manjat ke atas, alam pegunungan gelap gulita, pekek burung malam sebangsa kokok beluk saling bersahutan membuat suasana sunyi di pegunungan bertambah seram. Jalan pegunungan semakin lelak-lekuk, akhirnya kudanya tak kuasa lagi berjalan, terpaksa Tianhai tinggalkan kudanya, meskipun latihan lewekang Tianhai belum mencapai puncak kesempurnaan, namun boleh dikata sudah cukup ampuh dan hebat. Segera ia empos semangat dan menarik nafas, cukup mengerahkan lima bagian tenaganya. Tubuhnya lantas meluncur naik laksana roket menembus angkasa, ringan sekali setiap kakinya menutul tanah badannya lantas mumbul pesat ke puncak gunung. Setiba di puncak tertinggi keadaan hening lelap, tiada kelihatan bayangan seorang pun, angin malam di atas pegunungan mengembus kencang meneru di pinggir telinga, namun sebagai seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi sedikit pun Tianhai tidak terganggu oleh keadaan alam yang ribut ini. Tak lama ia menanti sambil celingak-celinguk tampak di bawah sana, dua titik putih keciwi sedang meluncur mendatangi dengan pesat. Tahu dia itulah Tianbi Xiangkiam. Sejap lain Tianbi Xiangkiam sudah hinggap di pucat gunung. Sambil tersenyum lebar Tianhai awasi mereka satu persatu. Kelihatan kedua pendatang ini orang-orang yang berpakaian aneh dan sudah lanjut usia, yang satu rambut dan jenggotnya sudah ubanan, namun seorang yang lain rada lucu, rambut dan jenggotnya ternyata tetap menghitam, punggung mereka memanggul pedang panjang, sekali pandang saja lantas dapat diketahui yang berambut ubanan itulah Pebi Siu dan seorang lain sudah tentu giyok hao usian adanya. Sementara itu dengan seksama mereka berdua juga tengah mengamati Tianhai, segera Tianhai maju selangkah serta menjura, sapanya, wampu Tiogun, sesuai dengan undangan kedua Chiangpua kemari, entah ada petunjuk apakah para Chiangpua? Pebi Siu tertawa, katanya, hanya ketarik dan heran saja kita mengundang Tiogun kemari, ada beberapa omongan ingin kami tanyakan kepada Tiogun. Giyok hao usian menimbrung bicara, dalam Tianbi Kok mendadak muncul seorang tokoh kosen yang lihai, kami merasa sangat heran dan kejut, maka kami merasa ketarik. Sebetulnya lah wampu bukan seorang kosen apa segala, ilmu silat aku hanya belajar secara sambil lalu dan cakar kucing belaka, bila Chiangpua berdua begitu memuji, sungguh wampu merasa sangat malu demikian Tianhai merendah. Pebi Siu tertawa lebar, kelihatannya ia simpatik akan sikap Tianhai yang merendah diri dan tahu tata kehormatan, katanya, Tio Chiangkun, setelah melihat biruang yang kau bunuh dengan pukulanmu itu, meskipun harus kau tambahi, dengan sebuah tusukan pedang lagi, namun lukangmu yang hebat itu sungguh jarang kami lihat selama ini. Entahlah apakah Tio Chiangkun sudi beritahu kepada kami siapakah gurumu yang mulia? Tianhai tersenyum, sahutnya, sebetulnya tusukan pedangku itulah yang tepat mengenai sasarannya, tiada yang perlu dibanggakan. Melihat Tianhai bicara menyimpang tidak mau menyinggung gurunya, Giyokhao Usian tidak sabar dan mendesak, siapakah sebenar-benarnya guru Tio Chiangkun? Nol, Tianhai seperti tersentak sadar, sahutnya, pelajaranku ini ku peroleh dari sebuah buku saja. Jadi Tio Chiangkun belajar sendiri tanya pedisiu menegas. Sudah tentu Tianhai tak leluasa menyebut nama gurunya Lemsiao atau menyinggung kebesaran kayap cuncia terpaksa ia manggut-manggut membenar-benarkan. Terangkat alis Giyokhao Usian, tampak mukanya merengut berang, katanya, dinilai dari usiamu mungkinkah kau belajar sendiri dapat memperoleh tingkat kepandaian yang begitu tinggi? Secara kebetulan aku memperoleh rejeki, aku pernah memakan kiu Tian Chuko Tianbi Siang Kiam saling pandang, tanya Pek Bisiu, di tempat mana kau dapat? Tianhai beragu sesaat lamanya, tahu dia bahwa jawaban kali ini tidak boleh ngelantur sambil tertawa. Ia berkata, apakah Chiampu berdua harus mengetahui? Pek Bisiu mendengus, jengeknya, di dalam wilajah Tianbi Kok ini, bila di tempat mana ada tumbuh buah ajaib seperti yang kau katakan itu, masa ada keserapatan geliranmu? Bercekat hati Tianhai, namun lahirnya tetap tenang dan tersenyum simpul, katanya, dengan alasan apa Chiampu berdua berani begitu yakin? Rejeki yang berjodoh tiada punya sangkut laut dengan tinggi rendah kepandaian seseorang. Diam-diam curiga dan sangsi pula hati Pek Bisiu dan Giyokha Ousian, namun dalam batin mereka mengakui akan kebenar-benaran kata-kata Tianhai ini. Kata Giyokha Ousian, soalnya kau main sembunyi, tak berani bicara terang-terangan supaya diketahui oleh kami berdua? Soalnya kenapa pula aku harus beritahu kepada kalian demikian Tianhai tak mau kalah debat, selamanya aku belum saling kenal dengan kalian, kalian pun baru saja tahu adanya seseorang macam aku ini, apakah seseorang yang punya sekedar kepandaian silat harus kalian periksa dan diselidiki asal-usulnya? Giyokha Ousian menjadi murka oleh debat Tianhai yang beralasan itu dengan menggeram ia melangkah setindak, jengeknya, tajam benar-benar mulutmu, kami mengajukan pertanyaan, selamanya tiada seorang pun yang berani tidak menjawab. Tianhai pura-pura melengek dan angkat puncak keheranan, serunya, kalian adalah tokoh kosan dari aliran lurus bukan? Kenapa berkata demikian, aku tiada punya permusuhan atau sakit hati dengan kalian, kenapa pula aku harus menjawab setiap pertanyaan kalian? Sahabat kecil, Pek Bisiu cukup licin, ia mengubah sikap dan merubah suasana yang semakin tegang ini. Maksudmu bila ada permusuhan atau ada hutang budi baru boleh mengajukan tanya-jawab? Tianhai melenggong, tak tahu ia apakah Pek Bisiu ada permusuhan atau pernah menanam budi terhadap dirinya, dalam hati bertanya-tanya, namun lahirnya tetap bersenyum, jawabnya, boleh dikata begitulah. Kami Tianbi Siang Kiam tiada sebab takkan mengajukan pertanyaan kepada kau, sebelum ini kami pun pernah sekedar membantu kau mengerjakan urusan kecil saja. Ketahuilah 500 pasukan pendam di gedung Siang Kho yang bersenjata lengkap itu, semua berhasjel kami tutup jalan darah penidurnya. Anggaplah perbuatan kami ini sebagai budi kecil belaka, habis berkata Pek. Bisiu tertawa lantang seolah-olah ia sangat bangga akan buat, bahwa karyanya itu, bahwa sebenar-benarnya lah Tianhai harus mengetahui bahwa Tianbi Siang Kiam bukan golongan tingkat rendah yang boleh diajak main-main. Baru sekarang Tianhai sadar, kiranya adalah perbuatan kalian. Bagi kami kejadian itu tidak perlu dibanggakan, tapi sekarang kau boleh menjawab pertanyaan kami bukan demikian. desak Pek. Bisiu. Kiranya Chiampu berdualah yang turun tangan, kemarin aku heran kenapa pasukan pendam itu seperti mati kutu, kalau begitu aku harus ucapkan banyak terima kasih pada kalian. Kami sudah menerimanya dan tidak perlu disinggung lagi, kata Pek. Bisiu, yang penting kau harus menjawab pertanyaan yang kewajukan tadi. Tianhai tahu kalau dirinya menjelaskan urusan bakal semakin runyam, Tianbi Siang Kiam sudah puluhan tahun menetap di Tianbi kok, tempat mana saja yang tidak diketahui oleh mereka, maka katanya, seharusnya aku menjelaskan. Soalnya aku pernah berjanji kepada seseorang supaya tidak membocorkan rahasia tempat itu, harap Chiampu berdua maklum dan memberi maaf. Giyok hao usian mendengus, jengeknya, jelas kau hanya membual belaka. Menurut aku asal usulmu kurang jelas, mungkin kau datang dari Tionggoan, betul tidak? Bercekat hati Tianhai, sahutnya tertawa, Chiampu menuduh karena aku tidak sudi menjelaskan di mana aku menemukan buah ajaib itu. Giyok hao usian semakin berang, sebaliknya Pek Bisiu tertawa, katanya, kalau begitu cobalah kau sebutkan nama orang yang melarang padamu itu. Aku tidak tahu siapa namanya, dia pun tak mau menerangkan padaku. Usiamu masih muda, tapi berani membual hendak menipu kami berdua, demikian jengek Giyok hao usian, masa ada urusan begitu gampang, dia yang kasihkan kau atau kau sendiri yang memperoleh buah ajaib itu. Jelas kelihatan oleh Tianhai bahwa Pek Bisiu dan Giyok hao usian ini masing-masing berwajah warna merah dan putih, karena diberondong oleh pertanyaan terus ia menjadi jengkel, sahutnya dingin, apakah Ciam Pua berdua anggap pernah menanam budi lantas mendesaku sedemikian rupa? Kenapa sikap kalian begitu asar dan kurang terhormat? Tanda petik. Pek Bisiu mergut membesi, katanya kering, soalnya karena asal usulmu yang tidak jelas, jangankah sangka ilmu silatmu sudah lihai, usiamu masih begitu muda berani memandang rendah orang lain. Jika kalian tiada urusan lain lagi, maaf, aku mohon diri saja, tugas di istana menjadi bebanku, tidak bisa aku meninggalkan dinas terlalu lama. Tiba-tiba Giyok hao usian terloroh-loroh dingin panjang, serunya, baru hari ini aku melihat ada seseorang berani bersikap begitu kurang ajar terhadap kami, ingin aku melihat betapa lihai bocah macamu yang belajar sendiri tanpa bimbingan guru ini. Ciam Pua tidak berhasil memeras dan mengorek keterangan, lantas hendak menggunakan kekerasan adu kepandayan? Sungguh besarnya limu, tapi dengan sikapmu yang jumawat terhadap angkatan tua, sudah seharusnya kami berdua mengajar adat terhadapmu, tapi kau tak perlu takut kami tidak akan mengeroyok kau seorang. Mendengar orang hendak menghajar adat pada dirinya, Tian Hai insaf bahwa hari ini sulit terhindar bentroh, betapapun Sanu Bahri Tian Hai tidak mau turun tangan, terutama ia tidak suka memperlihatkan ilmu silat aslinya. Dengan tertawa-tawar ia berkata, satu lawan satu boleh. Satu lawan dua pun tidak menjadi halangan. Bocah sombong teriak Giyok hao usian menyeringai dingin, bila kami tidak menghajar adat padamu, kau tidak akan tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi, mari aku saja yang menjajal kepandayanmu, dalam dua puluh jurus bila kau tidak terkalahkan pasti kami berdua tidak akan mempersulit lagi kepada kau. Girang hati Tian Hai, memang kata-kata inilah yang hendak dipancingnya dari mereka, serunya tertawa besar, sikap dan pembawaan yang gagah ini sungguh tidak malu kalian diangkat menjadi Tian Di Siang Kiam lalu pelan-pelan ia melolos pedang serta katanya lagi, mari silakan Ciam Puan mulai dulu. Walaupun Giyok hao usian tahu bahwa dirinya sudah tertipu oleh pancingan Tian Hai, serta melihat tantangan Tian Hai yang mengumpak itu, hatinya menjadi girang juga. Pelan-pelan ia pun mengeluarkan pedangnya, katanya, mari kau saja yang mulai serang. Tian Hai angkat kedua tangannya sedikit menjura lalu dari kejauhan menyodokkan pedangnya ke depan lalu ditariknya kembali dan berdiri tegak tak bergerak lagi. Melihat Hun Tian Hai tidak sedih diberi hati dan tidak mau mengalah jengkel hati Giyok hao usian, tanpa banyak cincong lagi, tahu-tahu pedangnya melesat miring, segulung angin pedang yang meneru tajam kontan menerpa ke arah Tian Hai. Diam-diam Tian Hai sudah ambil keputusan, ia tidak mau banyak urusan lagi, asal dirinya sudah menyambut 20 jurus serangan musuh berarti urusan dapat selesai begitu saja. Maka pedang panjangnya terangkat naik sedikit dengan jurus temelian Hun inghab, ujung pedangnya memapak maju, begitu permainan pedangnya dikembangkan, segulung bayangan pedang yang kebua memutih berkembang melebar di sekitar tubuhnya, memendung serangan pedang Giyok hao usian. Tujuan serangan Giyok hao usian ini adalah hendak menjajaki sampai di mana Luwakang Hun Tian Hai, serta serangan pedangnya dilancarkan, tahu-tahu kekuatan tusukan pedangnya ternyata sirna dan amblas di tengah jalan, hakikatnya dia gagal menjajaki betapa tinggi atau rendah Luwakang Tian Hai. Sekali lagi pedang terputar membuat sebuah bundaran melancarkan tipu hoh ksali uco, pasir angin mengalir, kontan berkembanglah gugusan bayangan pedang yang kemilau merangsak dari berbagai penjuru menyerang kepada Tian Hai. Melihat jurus serangan Giyok hao usian yang aneh dan lihai ini, terkejut hati Tian Hai, serta merta hatinya sedikit gentar, demikian juga permainan jurus pedangnya menjadi merandek dan sedikit lamban, bahwasannya sejak mulai ia tidak kerahkan seluruh luwakangnya, begitu kedua pedang masing-masing saling bentroh, kontan ia tergetar mundur dua langkah. Mendapat hasil Giyok hao usian tidak memberi hati, kaki melangkah maju pedang bergerak pula melancarkan serangannya yang lebih bencar. Kali ini Tian Hai lancarkan jurus lain dari Gin Ho Semse yaitu gelombang perak mengalun berderai, bayangan sinar pedangnya sekokoh gunung tegak memunahkan seluruh rangsekan Giyok hao usian yang hebat itu. Penjagaan Tian Hai begitu rapat begitu kokoh kuat, sedikitpun Giyok hao usian tidak bisa lihat atau menyelami jurus permainan apa yang digunakan oleh Tian Hai, demikian juga ia merasa jurus permainan pedang Tian Hai sangat aneh, tanpa terasa ia berseru memuji, kepandayan yang hebat pedangnya bergerak dan menyerang lagi lebih sengit. Menurut perkiraannya semula, sejurus ia dapat menjebol bendungan lawan jurus-jurus selanjutnya pasti gampang mengocar kacirkan pertahanan lawan, tak nyana perubaban permainan Tian Hai ternyata begitu cepat dan cekatan meskipun rangsekannya cukup cepat, namun sekarang tidak mampu lagi mendesak mundur Tian Hai meski hanya setengah tindak saja. Sekejap saja 10 jurus telah lewat. Sungguh kejut dan gusar pulau hati Giyok hao usian, selama ini Tian Hai melulu gunakan kedua jurus permainannya itu saja sehingga serangannya yang lihai dan hebat itu selalu kandas di tengah jalan. Semula ia beranggapan betapa tinggi kedudukan Tian Bi Siang Kiam dan betapa tenar namanya di Tian Bi Kok, menghadapi bocah macam Hun Tian Hai ini meskipun dengan perjanjian 20 jurus, rasanya sudah berkelebihan dan sudah menurunkan derajatnya sendiri, maka selama puluhan jurus ini ia tidak mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Separo dari perjanjian sudah dilewati, serangannya selalu kandas pula di tengah jalan, bila tidak kerahkan segala kemampuan lagi, mungkin dirinya bakal terjungal di tangan seorang bocah muda yang dianggap masih berbau pupuk ini. Karena kekhawatiran hatinya inilah serta merta kerahkan lewekang di atas batang pedangnya. Diiringi dengan kegesitan gerak tubuhnya yang lincah, pedang panjangnya berkelebat melayang seperti biang lala klap kelip, kemilau sinar pedangnya berputar terbang mengelilingi Tian Hai dengan rangsekan mengbadai. Kontan Tian Hai rasakan empat penjuru sekelilingnya bertamah genceran tenaga yang besar sekali, karena khawatir dapat dilihat dan diketahui seluk beluknya Tian Hai tidak berani kerahkan kekuatannya, namun ia insaf bila dirinya tidak menyambut serangan musuh, mau tidak mau, akhirnya dirinya mesti terdesak untuk mengerahkan lewekangnya. Sebat sekali ia mengagus miring, kakinya menjejak tanah tubuhnya lantas melayang naik ke udara, dengan menukik turun inilah ujung pedangnya menutul ke bawah dengan jurus Hun Leong Pian Yeu salah satu jurus terlihai dari Tian Leong Chit Sek, yang diarah adalah ubun-ubunnya kepala Giyok Hao Usian. Melihat Tian Hai mulai lancarkan serangan balasan Giyok Hao Usian lebih waspada dan bersikap hati-hati, tanpa berani aya sedikitpun ia kerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan serangan musuh. Ujung pedangnya teracung tinggi lalu berputar membabat dan membacok serabutan. Sejak mula pertempuran Tian Hai tidak mau kerahkan lewekangnya, sudah tentu dia punya perhitungan permainan pedangnya melihat rangsekan balasan lawan pedangnya diputar turun naik merabu dengan berbagai tipu serangan gertak sambal saja, sedikit menganca musuh terus ditarik pulang kembali tanpa benar-benar hendak melukai lawan. Giyok Hao Usian Gusar mencak-mencak, 5-16 jurus sudah berlalu, sedemikian jauh ia masih belum berhasil menjajaki disampai di mana tinggi atau rendah lewekang Hun Tian Hai. Tiba-tiba ia bersuit nyaring panjang, pedangnya berubah memainkan jurus Hao Utiong Jit Guat, serangan pedang ini dilancarkan dengan penuh variasi yang menakjubkan, dikata satu jurus sebetulnya mengandung perubahan yang tidak terhitung banyaknya, bayangan pedang seperti sebuah poci pendek bundar saja menungkup ke atas kepala Tian Hai. Melihat itu bukan kepala kaget Giyok Hao Usian, serem tak secara refleks ia lancarkan tiga jurus kembangan berantai untuk merintangi luncuran serangan balasan Tian Hai itu. Namun ia tidak berhasil menahan terjangan musuh. 20 jurus pun tepat telah berakhir. Dilain saat Hun Tian Hai sudah jumpalitan hinggap di tanah, segera ia rangkap tangan serta menjura, katanya, atas kemurahan hati Chiang Puwe. Wampuwe sudah menandingi 20 jurus. Betapa pedih dan peluh hati Giyok Hao Usian, anggapannya semula 10 jurus saja Tian Hai tidak akan mampu bertahan, tapi sekarang 20 jurus mampu ditandingi, malah dirinya sendiri yang terdesak di pihak yang runyam tanpa merasa ia goyang tangan dengan rawan. Kun Tian Hai menjadi girang, sangkanya urusan sudah selesai sampai di situ saja, baru saja ia niat tinggal pergi, tiba-tiba Pek Bisiu membentak, nanti dulu, dengan kejut dan heran Tian Hai berpaling memandang Pek Bisiu. Kata Pek Bisiu tertawa sinis, di mulut kau berkata sungkan, namun sepak terjang dan tingkah lakumu sangat tak kabur, kau memakai seragam militer, mengenakan mantel panjang lagi, dan yang lebih menjengkelkan kau tidak mau terima kebaikan orang lain. Jadi maksudmu hendak menahan aku lagi demikian batin Tian Hai, namun lahirnya ia berkata, Ciam Pua. Sebetulnya wampu terpaksa, kalau tidak mengenakan seragam ini, mana aku bisa pulang masuk kota. Pek Bisiu menyeringai, ujarnya, itu bukan soal, yang jelas kulihat aliran silatmu dari Tiong Goan, untuk hal ini kau harus memberi keterangan sejelasnya, ketahuilah selamanya Tian Biko tidak akan membiarkan orang Tiong Goan menyelundup kemari. Bercekat hati Tian Hai, namun lahirnya tetap tenang, sahutnya, kalau Ciam Pua menuduh demikian aku pun tidak bisa men debat, tapi ingin aku tanya, urayanya ilmu silat tiada perbedaan dengan garis yang tegas, entah apa yang disebut aliran Tiong Goan atau golongan Tian Bi. Permainanmu ada beberapa jurus yang aneh, ada beberapa jurus pula seperti pernah kulihat entah di mana, tapi yang pasti bahwa dalam wilajah Tian Bi kok tidak ada jurus permainan silat seperti itu, demikian jengek Pek Bisiu dingin. Dalam pada itu Giyok Hao Usian tengah menjubelek, kelihatannya ia pun dibuat keheranan, meskipun mereka melarang orang-orang Tiong Goan kemari, tapi dulu sering mereka ke Tiong Goan. Dia pun merasa walaupun permainan silat Tian Hai rada aneh, samar-samar seperti pernah dilihatnya. Bagaimana? Kau datang dari Tiong Goan bukan desak Pek Bisiu. Belum lagi Tian Hai menjawab, mendadak Giyok Hao Usian berseru keras, tadi waktu kau balas menyerang aku apa namanya jurus itu? Berdetak jantung Tian Hai, jurus itu adalah Hon Leong Pian Ye U, ILM U Tian Leong Citsa memang hebat, tidak sedikit kaum Kang Ou yang pernah melihat dan tahu akan kehebatannya. Dari nada seruan Giyok Hao Usian ini kelihatan memang dia pernah menyaksikan ilmu ini. Sejenak ia merandek lalu jawabnya, jurus kesebelasankah yang kau maksudkan? Mendadak Giyok Hao Usian berkata lagi, dulu pernah aku melihat ada orang menggunakan jurus permainanmu ini. Tian Hai tertawa geli, ujarnya, permainan silat yang sama di seluruh dunia ini tidak terhitung banyaknya, jurus permainanku itu belum rampung seluruhnya, masa kau tahu apa betul jurus yang kau maksudkan tadi? Siapapun yang datang dari Tiong Goan harus diberantas lenyap seru Pek Bisiu, sebelum kami jelas duduknya perkara, bila kau mengaku terus terang, kami akan beri jalan hidup padamu, paling-paling hanya larang kau pamerkan ilmu silatmu selamanya menetap di Tian Bikok. Tapi setelah dapat kami selidiki jelas, kematianlah jalan yang harus kau tempuh. Sudah tentu Tian Hai tidak sudi pilih satu di antara kedua kera yang ditunjuk ini, ia geleng-geleng kepala katanya, aku tidak mau main debat dan bertengkar dengan Ciam Pua berdua. Kenyataan aku sudah bertahan sebanyak 20 jurus sesuai dengan janji kalian sendiri aku harus pulang, apakah Ciam Pua berdua hendak menjilat ludah sendiri? Melihat sikap Tian Hai begitu tenang, namun kata-katanya selalu menghindari pertanyaan langsung Pek Bisiu menjadi dongkol, katanya mendengus, kuwanjurkan bicaralah terus terang. Selama ini memang Tian Hai sengaja mencari alasan, tapi pun tidak berani membual secara langsung katanya tertawa, silakan kalian menyelidiki saja, sekarang mungkin Baginda sedang mencari aku, aku harus cepat pulang. Pek Bi tiba-tiba Gio Khao Usian berteriak. Pernahkah kau dengar Tian Leong Chit Sek dari Tiong Goan, dengan seringai sinisya tatap tajam muka Tian Hai? Bercekat hati Tian Hai, bila orang tahu akan nama Tian Leong Chit Sek, terang mereka bisa tahu akan nama-nama jurus permainannya tadi. Pek Bisiu manggut-manggut, sahutnya, ya, sekarang aku ingat lagi. Dengan lekat Gio Khao Usian awasi Tian Hai, katanya pelan, kiranya kau sealiran dengan Lem Siao, apakah kau tidak mau mengaku, seringainya lebih seram. Tian Hai tersenyum, sahutnya, kapan Ciam Pue pernah dengar nama Lem Siao? Gio Khao Usian menggerung gusar, serunya, Lem Siao Kongsun Toan. Apakah dia ayahmu mendengar nama Kongsun Toan? Itulah nama Su Chou Tian Hai, atau ayah Kongsun Hong? Tian Hai tertawa, sahutnya, selamanya Tian Leong Chit Sek tidak diturunkan kepada orang luar. Apakah nama Tio Gun itu bukan nama aslimu desak Gio Khao Usian? Belum lagi Tian Hai membuka mulut, Pek Bisiu bergelak tawa panjang, katanya, dari mana bisa kau tahu sedemikian banyak, urusan bulim di Tiong Goan? Ada berapa banyak orang di Tian Biko ini yang mengetahui? Tian Leong Chit Sek tidak diturunkan orang luar, baru sekarang aku tahu dari mulutmu, dari mana kau bisa tahu begitu jelas? Apakah kau masih tidak berani mengaku bahwa kau datang dari Tiong Goan sampai di sini mendadak mereka mencelat berpencar ke kanan-kiri mengepung Tian Hai dari depan dan belakang? Tian Hai insaf tidak mungkin mengelabui lagi, terpaksa katanya tertawa, buat apa kalian begitu bersetegang leher, apakah kalian takut menghadapi aku seorang? Sepuluh tahun yang lalu dari Tiong Goan ada meluruk kemari delapan orang, mereka dapat merambat naik ke Tian Biko Tiong Goan sudah tentu bukan tokoh silat kelas kambing, namun mereka berhasil kami bunuh seluruhnya, masa sekarang kami takut menghadapi kau seorang. Tapi kau bisa menetap di sini begitu lama tanpa konangan kedok aslimu, sekarang malah menjabat kedudukan Komanden Gi Linggun lagi, kau betul cukup licin. Sesaat Tian Hai menjadi mati kutu tidak tahu harus menjawab apa ujarnya, banyak orang yang sudah tahu, melulu kalian saja yang ketinggalan. Pek Bisiu menggerung murka, semprotnya, tapi kamilah yang tidak akan beri ampun padamu. Sembari berkata telapak tangannya menyelonong maju menepuk ke punggung Tian Hai. Caranya turun tangan cepat dan ganas, kekuatannya pun bukan olah-olah katanya. Melihat Pek Bisiu turun tangan, terpaksa Tian Hai harus mengadu jiwa, namun pertarungan ini menang atau kalah untuk selanjutnya terang dirinya tidak akan bisa menetap lama lagi di wilajah ini. Kecuali ia bunuh kedua orang ini supaya tutup mulut dan rahasia tidak diketahui umum. Seiring dengan jalan pikirannya ini, ia membalik sebuah tangannya menyambut pukulan orang, menggunakan daya pental kekuatan benturan pukulan itu tubuhnya mencelat terbang ke samping terus berkelebat menyingkir, maksudnya mau tinggal merat saja. Di lain pihak giyok hao usian sudah bersiaga di luar gelanggang sudah tentu ia tidak mandah membiarkan Tian Hai melarikan diri begitu saja, segera tubuhnya mencelat terbang, sebelah tangannya menindih ke atas kepala Tian Hai dengan pukulan berat. Cepat-cepat Tian Hai menyedot hawa, sekonyong-konyong badannya terbang jumpalitan di tengah udara, badannya mumbul lebih tinggi lolos dari serangan lawan. Pek Bisiu menjadi murka serunya, jangan harap hari ini kau dapat lolos. Sembari mengancam tubuhnya ikut melesat tinggi mengejar, kedua telapak tangannya didorong keluar memukul dari jarak jauh dengan setaker tenaganya. Begitu mendengar kesiurangin pukulan musuh yang dasyat ini terkejut Tian Hai. Kepandaian Pek Bisiu memang tidak rendah, kecuali si GW Asem Mo, mungkin tokoh-tokoh macam situa pelita pun tidak akan lebih ungkulan dibanding mereka berdua ini. Untung Tian Hai membekal latihan Pan Yok Hian Kang, luekangnya maju pesat berlipat ganda untuk menang dari keroyokan kedua orang ini memang tidak mudah, kalau untuk meloloskan diri saja cukup berkelebihan dan segampang membalikan telapak tangan. Begitu melihat serangan dasyat yang menerpat tiba ini, Tian Hai memutar balik kedua telapak tangannya terjulur maju, kekuatan Pan Yok Hian Kang terkerahkan penuh, memukul balik ke arah serangan musuh. Pek Bisiu menjadi geram, pikirnya, bukankah kau cari mati ini kontan? Ia kerahkan seluruh kekuatannya terus memapak maju secara kekerasan. Belang kekuatan pukulan sama bentur di tengah udara, menimbulkan gelombang angin yang menderu laksana angin topan, batu pasir berterbangan. Tampak tubuh Tian Hai terpental terbang ke belakang, sementara Pek Bisiu melorot jatuh mentah-mentah terus sempoyongan beberapa langkah, setelah berdiri tegak mulut terpentang terus menyemprotkan darah segar. Masih untung baginya karena Tian Hai rada memberi kelonggaran padanya, kalau tidak mungkin luka-luka yang dideritanya bakal lebih berat. Melihat Pek Bisiu kalah dan terluka. Sungguh kejut dan heran pula Gio Khao Sian, cukup sekali pukul pemuda yang masih bau pupuk bawang ini berhasil melukai Pek Bisiu, lukang sendiri setingkat lebih rendah dari saudaranya jelas diri sendiri jauh bukan lawannya. Namun betapapun ia tidak rela membiarkan Tian Hai tinggal pergi begitu saja dengan menghardik kerasia terbang mengejar, namun jaraknya sudah setengah li ketinggalan oleh Tian Hai, tampak tubuh Tian Hai melesat turun seperti meteor jatuh secepat kilat. Sungguh murka bukan kepalang hatinya, namun apa yang dapat dilakukan? Sungguh Tian Hai merasa girang bukan kepalang siapanya. Nah sekali pukul ia berhasil membuat Pek Bisiu terluka parah, kini dapat membebaskan diri lagi dari kecokan mereka, namun demikian hatinya rada wazwaz pula, mungkin musuh terlalu pandang ringan dirinya. Selanjutnya bagaimana untuk menghadapi kericuhan ini? Tian Di Siang Kiam jelas sudah mengetahui bahwa dirinya datang dari Tionggoan, soal ini bakal menimbulkan keonaran di seluruh negeri kecil ini, mungkin tiada tempat berpijak lagi dalam wilajah Tian Bikok bagi dirinya. Pengah pikirannya melayang, sementara kakinya masih berlari kencang secepat anak panas sekonyong-konyong dari kejauhan terdengar petikan irama kecapi. Kontan berubah air muka Tian Hai, itulah irama kekal abadi, tempoh hari ia pernah dengar lagu ini, namun orang yang memetik harpa kali ini jauh lebih pandai iramanya juga lebih mantap, jelas bukan petikan Maguat Sian, jika bukan Maguat Sian tentu gurunya lah yang sudah kembali. Dan yang lebih menguatirkan justrui Tian Chit Chiat sebelum lagi sempurna dilatih olehnya. Bab 18. Irama harpa semakin tegas dan kumandang di alam pegununganan sunyi ini, tenaga Tian Hai masih belum bujar, ia masih cukup bertahan sambil kertak gigi dan menyedot napas, tubuhnya meluncur turun semakin pesat. Hampir tiba pada tunggangannya, dia sudah tidak kuat bertahan lagi. Dia insafs bila menerjang terus ke bawah pasti seluruh isi perutnya bakal hancur lebur oleh tekanan dasyat irama harpa itu. Pemetik harpa itu menggunakan irama getar yang paling dasyat seolah-olah dia tahu bahwa dirinya masih berusaha lari, kedengaran suara harpa semakin tegang dan membawa hawa membunuh yang tebal. Akhirnya Tian Hai tidak kuat lagi, pelan-pelan ia duduk bersila menenteramkan pikiran memusatkan semangat. Pan Yok Hian Keng dikerahkan untuk membendung serangan dari luar. Pelan-pelan ia berhasil menghimpun seluruh hawa murni di pusarnya lambat laun tenanglah hati dan pikirannya. Tapi dia tidak berani sembarangan bergerak. Sementara itu Giyok H. O. U Sian tidak berputus asa meski ketinggalan ia dekat mengejar terus, sekonyong-konyong didengarnya suara harpa keruan gerang bukan main, tahu dia bahwa tokoh aneh yang tertinggi di Tian Bikok sudah muncul dan turun tangan, seumpama kepandayan Tian Hai setinggi langit juga jangan harap dapat lolos lagi. Begitulah dengan kencang ia mengejar ke bawah, tampak Tian Hai masih berlari seperti sifat kuping diam-diam tengetar hatinya, betapa tinggi lewekang Hun Tian Hai ini, bila aku sendiri jelas tidak kuat bertahan lagi. Akhirnya dilihatnya Hun Tian Hai berhenti dan duduk bersila. Giyok H. O. U Sian menjadi girang cepat ia memburu datang. Waktu tiba di samping Tian Hai, dilihatnya Tian Hai sama di dengan tenangnya. Kagum dan memuji. Dalam hati, usianya masih begini muda sudah mebekel wekang sehebat itu, ada berapa banyak tokoh di dunia ini yang dapat memadainya. Sesaat lamanya ia berdiri menjubelek di tempat itu, tak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu Tian Hai mengerahkan Pan Yok Hian Kang, irama harpa menjadi kalem, tekanan sedikit ringan perasaannya juga rada enteng. Hatinya senang diam-diam ia membaca, Pan Yok Hian Kang latihanku ini ternyata begini sakti mandraguna, kiranya irama kekal abadi yang hebat itu juga tidak mampu menyerang masuk melukai diriku lagi. Sementara itu, lagu kekal abadi masih terus berkembang mengalun tinggi laksana awan berlalu seperti gelombang berderai, bakumpama air sungai mengalir terjun ke bawah. Begitulah lagunan merdu ini meresap pelan-pelan ke bawah, sekonyong-konyong Tian Hai merasakan sesuatu keganjilan, kiranya irama harpa di dalam keadaan yang tidak terasa olehnya telah meresap masuk mengeram dalam badannya, baru saja ia hendak laksanakan rontaan terakhir, tiba-tiba irama harpa berhenti putus, kontan seluruh jalan darah tubuhnya seperti tertutup oleh Jiong Ji Hoa tanpa dapat berkutik lagi. Kesadaran Tian Hai masih segar bugar, tahu dia bahwa dirinya sudah tamat, tanpa kusadari ternyata aku telah teringkus begitu gampang. Tak lama kemudian badan Tian Hai tergetar, lantas ia rasakan tekanan badannya menjadi enteng, seluruh jalan darah yang tertutup bebas seluruhnya, waktu ia buka matu dan celingukan, tampak dirinya masih berada di tengah hutan, di sebelah kiri sana terdapat sebuah pohon besar, di bawah pohon terdapat pula sebuah batu besar, di atas batu besar ini duduk tenang seorang nikoh pertengahan umur, Tian Bi Xiang Kiam tampak berdiri tegak menjulurkan tangan di kedua sampingnya. Pelan-pelan Tian Hai bangkit berdiri, dengan cermatia awasi nikoh itu, tampak wajahnya bersih dan welas asih, mengenakan jubah hijau mulus, di pangkuannya terletak sebuah harpa kuno sikapnya serius dan sungguh-sungguh. Tahu Tian Hai bahwa nikoh ini pasti guru maguat siang adanya, lekas-lekas ia menjura serta menyapa, wampuohun Tian Hai, menghadap pada ciampuoh. Tian Li Xiang Kiam saling berpandangan. Nikoh pertengahan itu mengamati Tian Hai lekat-lekat, ujarnya, urusanmu aku tahu jelas sekali. Tian Hai mandah tertawa-tawar saja, dalam hati ia membatin, apa benar-benar kau tahu seluruhnya. Terdengar nikoh itu menyambung lagi, mungkin kau pun tahu, bahwa aku adalah guru guat siang. Tian Hai manggut-manggut, sahutnya, aku sudah tahu. Kata nikoh itu lagi, sejak kau menetap di Tian Biko, selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela, jika boleh dikata malah melakukan pekerjaan baik. Aku tidak peduli sepak terjangmu waktu kau berada di Tionggoan dulu, berdiri pihak Tian Biko ke sini, bolehlah aku melanggar larangan biasanya, kau harus segera meninggalkan Tian Biko. Tian Hai tercengang, ia berdiri bingung tak bersuara. Pek Bisiu menjadi gugup, selanya, mana boleh begitu, setiap orang luar yang menginjak kakinya di Tian Biko tidak boleh dilepas pulang. Nikoh itu tidak hiraukan protes Pek Bisiu, kata-katanya tetap tertuju kepada Hun Tian Hai, sekarang juga ku perintahkan kau meninggalkan Tian Biko. Tian Hai serba bingung dan gundah, ia tenggelam dalam pikirannya, akhirnya ia menunggak kata-kata Kayap Chun Chia seperti terkiang di pinggir telinganya, sebelum Hui Tian Chit Chiat Seh sempurna kau latih, ku larang kau meninggalkan Tian Biko. Sejak mula datang ia sudah melanggar salah satu pantangan Kayap Chun Chia, memperlihatkan kepandayan silatnya, sekarang mana boleh mengingkari pula pesan beliau. Dengan tajam Nikoh itu pandang muka Tian Hai, dia tidak bisa merabah kemana jalan pikiran Tian Hai yang kebingungan itu. Akhirnya Tian Hai menunduk sambil tertawa, katanya, Wampua ada sebuah permintaan, entah apakah Chiang Pua bisa memberi persetujuan. Hati si Nikoh menjadi rada berang, selamanya tiada seorang pun yang berani melanggar setiap patah katanya, sekarang apapula yang diatur Hun Tian Hai ini ingin aku mendengar apa yang akan dikatakan olehnya, maka tanyanya, coba kau katakan. Kata Hun Tian Hai, waktu Wampua hendak kemari, aku pernah berjanji pada seseorang untuk mematuhi dua buah pesannya. Pesannya yang pertama tidak mungkin tertolong lagi, urusan yang kedua yaitu bahwa aku harus tinggal lagi selama 10 hari baru bisa menyelesaikan pesannya yang kedua. Apakah Chiang Pua suka memberi izin supaya aku menetap 10 hari lagi di sini? Timbul amarah si Nikoh, alisnya terangka tinggi, sahutnya tegas, tidak bisa. Diam-diam Giyok Hao Usian dan Pek Bisiu mengumpat dalam hati, begitu besarnya Li Tian Hai main tawar-menawar untuk tinggal lagi 10 hari di sini. Tian Hai menunduk lagi menekpekur, akhirnya ia berkata pula, 5 hari pun bolehlah, dapatkah Chiang Pua melulusi? Nikoh itu duduk tak bergerak dengan angkernya, dingin-dingin ya awasi Tian Hai, katanya, kau sangka aku tidak berani bunuh kau. Tian Hai tersenyum kecut, katanya, 3 hari juga bolehlah. Nikoh itu bergegas bangun, matanya mendelik dan membara gusar mengandung hawa membunuh, dengan tajam ia pandang Hun Tian Hai. Tapi tanpa mengenal takut Tian Hai pun balas pandang dia. Terketuk sanubarisi Nikoh, begitu tinggi kepandaian silat Hun Tian Hai, belum pernah ia ketemukan lawan yang begitu lihai, kelihatannya juga begitu tawar hati dan perasaannya, kelihatannya sedikit pun ia tidak gentar bila aku membunuhnya. Lama dan lama sekali ia pandang orang lekat-lekat, akhirnya dia tak kuasa turun tangan. Waktu pertama datang dulu Tian Hai tidak mau unjuk kepandaian silatnya, sampai mandah dihajar orang dengan pecut dan dihina, namun justru karena hubungannya dengan Maguat Sian, akhirnya ia terdesak dan memperlihatkan kepandaiannya yang sejati. Hari ini dia kena tertawan dan terjadi peristiwa yang tidak enak ini, betapapun dirinya harus ikut mempertanggungjawabkan akibatnya. Akhirnya ia duduk lagi pelan-pelan, katanya, urusan apakah itu? Coba kau tuturkan pada aku, biar aku yang bantu kau menyelesaikan. Terima kasih Cian Pua, ujar Tian Hai tersenyum, urusan ini harus ku kerjakan sendiri orang lain tidak akan bisa membantu. Apa yang hendak kau kerjakan, beritahu aku, biar ku pertimbangkan. Maaf wang pua tidak bisa memberitahu. Melihat kekukuhan Tian Hai, Tian Bi Siang Kiam menjadi gegetun, pikirnya, bila aku, sejak tadi sudah ku bunuh kau. Nikoh itu merenung sesaat lamanya, akhirnya berkata, kali ini aku baru pulang dari Tionggoan, banyak ku dengar persoalanmu, sebetulnya aku harus bunuh kau, namun ada sebuah urusan menurut aku latar belakangnya masih belum jelas dan tidak bisa ku percaya demikian saja, maka ku putuskan hanya mengusirmu keluar dari Tian Bi Kok. Sebab lain karena ku lihat selama di sini kau tidak punya maksud-maksud jelek, malah pernah melakukan tugas dengan baik. Sampai di sini ia pandang Tian Hai lagi lalu sambungnya, ku dengar katanya kau kejam dan telengas, seluruh golongan dan aliran kangou di Tionggoan semua ingin meringkus dan membekuk kau, tapi hanya pihak Siow Lim Pei saja yang tidak ikut campur, akhirnya karena sepak terjangmu terlalu mengumbar nafsu dan kelewatan, terpaksa Siow Lim Pei baru ikut bergabung, tapi soal itu jauh lebih kecil dibanding kau membunuh Ciyang Bun Jin Bu Tong Pei. Kalau semula Siow Lim Pei tidak turut campur, maka persoalan belakangan seharusnya juga tidak usah turun tangan, kenyataan toh mereka ikut menguber-uber kau. Akhirnya seluruh kaum persilatan di sana mulai menguber jejakmu, kemanapun kau pergi selalu dikuntit, terpaksa kau menyelundup ke Tian Bikok dan sembunyi di sini. Berhenti sebentar, ia pandang Tian Hai lagi, lalu sambungnya, tapi setengah bulan kemudian, pihak Siow Lim mengundurkan diri pula. Tian Hai menjadi heran dan bertanya-tanya, Siow Lim Chiang Bun Tekut Taishu sendiri memimpin pengejaran itu dan mengurung dirinya dengan Sutau Chi Kodi Jian Hutong, bagaimana mungkin bisa mengundurkan diri? Mungkinkah Kajap Chun Chia sendiri sudah mengunjukkan diri? Tidak mungkin, bila Kajap Chun Chia mau bicara sekejap saja bukan saja pihak Siow Lim. Seluruh kaum Kang Ou tiada yang tidak akan mendengar nasihatnya. Ini betul-betul hal yang sangat ganjil pikir-punya pikir tanpa merasa mulutnya lantas menggumam, ini tidak mungkin. Dengan heran si Nikoh pandang Tian Hai, katanya, konon kabarnya Tekut Taishu terluka parah, baru pihak Siow Lim mundur, tapi tidak mungkin, karena Tekut sudah lama terluka, hampir luka-luka parahnya sembuh baru pihak mereka mengundurkan diri. Tian Hai tertunduk menetpekur tanpa buka suara. Kata si Nikoh itu lagi, maka aku bertindak tidak berdasarkan sepak terjangmu di Tionggoan, yang jelas tingkah lakumu di sini tidak jelek pernah mendarmabaktikan kemampuanmu demi keselamatan, negara ini lagi, maka keputusanku cukup mengusirmu keluar. Ini cukup bijaksana. Tian Hai tertawa geli, seperti mencertawakan kelakuannya selama ini. Aku sudah bicara panjang lebar, apakah kau maklum maksud junturunganku? Tanya si Nikoh. Tian Hai tahu, maksud si Nikoh adalah supaya dirinya lekas meninggalkan tempat ini, katanya tawar, tidak. Paling sedikit aku harus tinggal tiga hari lagi. Kau hendak mohon buat Sian mintakan ampun bagi kau jengek si Nikoh. Hun Tian Hai tertawa-tawa, sahutnya, bila begitu, buat apa melulu tiga hari saja? Si Nikoh menghela nafas, sedemikian kukuh dan teguh penirian Tian Hai, membuat ia merasa kewalahan, akhirnya dia manggut-manggut, katanya, baiklah. Kujankan kau menetap lagi tiga hari saja. Tersipu-sipu Tian Hai menjura dengan senang serunya, terima kasih ciam puh si Nikoh mengulapkan tangannya ujarnya, kau pergilah. Cepat Tian Hai lari ke kudanya terus dicemplak cepat ke bawah gunung langsung pulang ke istana. Si Nikoh terlongong memandangi punggung Tian Hai yang semakin menjauh, mantel merah yang melambai-lambai terhembus angin di belakang punggungnya membuat pikirannya membayangkan adegan yang baru saja terjadi setiap gerak-gerik Hun Tian Hai sedemikian tegas dan punya wibawa yang besar. Sikapnya angkuh dalam keadaan yang gawat tadi sedikit pun tidak kelihatan menjadi gugup atau gentar sungguh sukar didapat orang macam ini. Dari lahirnya yang bersikap sopan dan halus, tiada seorang pun yang bakal menduga bahwa dia diberi julukan sebagai Leng Bin Mosin, hati iblis muka dingin. Dalam pada itu setelah tiba di dalam kota, langsung Tian Hai mengadakan perondaan kesekeliling kota setelah memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada bawahannya, langsung ia pulang ke kamarnya terus mengunci pintu, mulailah ia memperdalaan pelajaran Witian Chit Chiat Sek. Seluruh pikiran dan semangatnya dipusatkan untuk menyelami pelajaran Witian Chit Chiat Sek. Dalam jangka tiga hari ia harus berhasil mencangkok seluruh pelajaran Witian Chit Chiat Sek ini supaya dapat meninggalkan Tian Bikok dengan bekal ilmu yang mencukupi untuk memelah dan menjaga diri. Sebelumnya dia sudah memberi pesan kepada anak buahnya siapapun dan ada perlu apa juga dilarang mengganggu dirinya, seumpama Seng Baginda ingin bertemu juga harus ditolak. Tanpa tidur dan tidak mengenal istirahat seluruh perhatian Tian Hai ditumpelekan pada pelajaran Witian Chit Chiat Sek itu, dia sendiri tidak tahu berapa hari dan berapa lama ia sudah menyekap diri dalam kamarnya ini yang jelas bahwa lambat laun ia sudah berhasil menyelami Witian Chit Chiat Sek lebih dalam lebih sempurna, terasa olehnya semakin hebat dan ampuh intisari pelajaran Witian Chit Chiat Sek yang sakti dan didaya. Pada saat itu ia tengah tendalam dalam memecahkan sejurus permainan sebatang pedang terpegang. Ditangnya sedang memperaktekan pelajaran menurut apa yang tercatat di atas buku. Mendadak di luar ada orang menggedor pintu, bilang tahu-tahu pintu kamarnya diterjang terbuka. Begitu cahaya matahari menyorot masuk menerangi kamarnya baru Tian Hai tersentak sadar. Tampak seseorang anggota Gilin Kun menerjang masuk teriaknya, ING Chiang Kun memerontak habis berkata lalu menjerit ngeri dan roboh tak berkutik lagi. Terkesiap hati Tian Hai, tampak di tubuh Gilin Kun itu tergubat seekor ular panjang tiga kaki. Seluruh istana ribut kalang kabut. Lekas Tian Hai menerjang keluar sambil menenteng pedangnya, Begitu tiba di luar dilihatnya di mana-mana dalam istana ini ular besar kecil melata, Para anggota Gilin Kun menjadi panik dan lari serabutan dengan ketakutan, Pintu gerbang utama sudah tertutup, Namun dari luar pintu digedor dan diterjang dengan keras, Mungkin tak lama lagi bakal di jebol rusak. Sungguh Tian Hai tidak mengira situasi berubah begitu gawat, Mulutnya bersuit panjang, Serem tak dengan kegesitan gerak tubuhnya pedang di tangannya bekerja lincah laksana biang lala beterbangan kemana-mana, Setiap kali sinar pedangnya melesat ular di badan para Gilin Kun itu di babatnya kutung semua. Sekaligus ia memutar tubuh seraya mengayun pedangnya, Ular-ular yang memenuhi lantai menjadi ketakutan dan lari serabutan, Sekejap saja ia berhasil membunuh separoh di antaranya. Seluruh anggota Gilin Kun berjingkrak kegirangan begitu melihat Tian Hai muncul dengan memperlihatkan perbawa ilmu silatnya, Bangkitlah semangat dan keberanian mereka, Serem tak mereka angkat senjata serta menyerbu ke pintu gerbang untuk berjaga-jaga dan menahan serbuan dari luar bila pintu gerbang benar-benar kena di jebol. Di mana Baginda tiba-tiba Tian Hai berseru keras. Baginda masih berada di istana sahut salah orang Gilin Kun yang terdekat. Selayang pandang Tian Hai menyapu keadaan sekelilingnya, Situasi gawat tadi sudah dapat diatasi, Kekacauan sendiri di antara para anggota Gilin Kun karena serangan ular-ular tadi sudah meredah. Beban yang paling dikhawatirkan melulu keselamatan Baginda Raja dan Tuon Putri, Lekas-lekas ia memburu masuk ke istana dalam, Tampak Baginda Raja tengah mengelangi di depan Tuon Putri menghadapi seekor ular besar yang melata mendekat, Ular ini cukup besar dan panjang setombak lebih. Muka Baginda tampak pucat kehijauan, Seluruh mukanya penuh keringat dingin. Cepat Tian Hai memburu maju seraya membentak, Sekali ayun tangan kanan, Pedangnya panjang segera melesat ke depan secepat kilat, Telak sekali menancap amblas di bawah leher, Si ular kontan roboh dan binasa. Bergegas Tian Hai maju memberi hormat serta serunya, Hun Tian Hai terlambat datang menolong membuat Baginda kena kejut. Baginda Raja terlongong di tempatnya, Sesaat kemudian baru bisa bicara, Dari mana kau datang? Karena apa ING Chiang Kun angkat senjata memberontak? Tanya Hun Tian Hai cepat. Baginda menghela nafas, Katanya, Karena Tan Siang Kok gagal melamar Tuon Putri untuk putranya, Segera ING Chiang Kun kerahkan bala tentaranya menawan Ma Chiang Kun, Sekarang sedang pimpin anak buahnya untuk menggedor pintu gerbang istana. Kejut dan gugup pulau hati Tian Hai, Mabong Hwei telah ditawan berarti bala bantuan dari luar sudah tak mungkin diharapkan lagi karena memikirkan keadaan yang lebih gawat di luar istana. Segera ia berkata, Harap Baginda ikut hamba keluar supaya dapat melindungi dari segala kemungkinan habis berkata bergegasia melangkah keluar. Tanpa bicara lagi Baginda dan Titan Putri mengintil di belakangnya. Setiba di luar tampak masih banyak ular di mana-mana, Seluruh kekuatan gilim kun dikerahkan untuk menahan gedoran pintu gerbang istana, Sebagian di antara Nia dikerahkan untuk menyapu ular-ular yang menjijikan itu. Sungguh geram hati Tian Hai bukan main. Tan Siang Kok berani menggunakan ular untuk menyerbu dan mengacau, Kontan ia putar pedangnya, sebentar saja seluruhnya dapat dibinasakan oleh pedang Hun Tian Hai. Lalu ia kumpulkan seluruh pasukan gilim kun, jumlah seluruhnya cuma 120 orang, Perusuh di luar semakin gencar menggedor pintu. Segera Hun Tian Hai mengertak gigi, katanya kepada Baginda, Keadaan semakin gawat kita tidak bisa bertahan melulu di sini dengan kekuatan yang kecil ini. Harap Baginda beramai ikut menyerbu keluar kepungan, Kalau bisa terjang sampai kebiseng tentu keadaan jauh lebih baik. Sesaat Baginda terlongong dan sangsi katanya, Mana boleh begitu tentu mereka sudah menutup seluruh pintu kota. Tidak usah takut, hamba punya kemampuan untuk menerjang keluar, Segera ia perintahkan anak buahnya mempersiapkan koda tak lama kemudian seluruh keperluan telah dipersiapkan. Sementara itu pintu gerbang istana yang kokoh tebal itu pun telah retak. Tian Hai suruh seluruh anggota gilim kun naik kuda, Mempersiapkan anak panah, Sedang tuan putri mengendalikan kereta membawa Baginda di dalamnya. Dalam pada itu Tian Hai pun sudah membawa seluruh keperluannya dan siap di atas kudanya pula. Kebetulan saat itu juga pintu gerbang telah bobol dan terbuka lebar, Pasukan pemberontak segera berbondong-bondong menyerbu masuk sambil berteriak-teriak. Tian Hai memberi aba-aba untuk lepas anak panah seketika hujan panah menyambut serbuan para pemberontak, Kontan sebagian besar di antaranya roboh mati, Sisanya yang masih hidup menjadi ketakutan dan mundur keluar. Hun Tian Hai memberi aba-aba pula, Semua lemparkan anak panah dan menjinjing tombak, Di bawah pimpinan Tian Hai sambil melindungi kereta tuan putri terus menerjang keluar. Pasukan pemberontak tidak menduga akan serbuan Tian Hai beramai, Di mana pedangnya terputar kontan sinar pedangnya merobohkan banyak perintangnya. Tiada seorang pun yang mampu bertahan. Tio Gun lapat-lapat terdengar oleh Tian Hai seruan kaget seseorang di kejauhan. Sekali dengar lantas Tian Hai dapat mengenali suara ING Sikiad, Namun keadaan cukup genting tiada kesempatan membuat perhitungan dengannya, Kudanya dicongklang ke depan terus menuju pintu utara. Lekas perintahkan tutup seluruh pintu kota ING Sikiad berteriak memberi perintah. Namun keburu pasukan Giling Kun sudah menerjang keluar, Melihat kegagahan Hun Tian Hai pasukan pemberontak menjadi gentar mana kuat menahan serbuan mereka. Tak lama kemudian mereka berhasil menerjang tiba di pintu utara, Pasukan yang menjaga di atas pintu gerbang segera lepaskan anak panah menyambut kedatangan mereka. Sungguh gusar Tian Hai bukan kepalang, tubuhnya melambung maju ke tengah udara, Kedua telapak tangannya mengerahkan Pan Yok Hian Keng. Seluruh anak panah kena disampoknya runtuh, Para giling kun di belakangnya serempak melontarkan tombak, Sebagian besar pasukan pemberontak di atas gerbang pada terjungkal roboh binasa tertembus tombak. Dilain kejap Hun Tian Hai telah mencelat mumbul lagi ke tengah udara, Seluruh kekuatannya dikerahkan lagi di kedua tangannya, Belang pintu kota yang tebal dan kuat itu kena dipukulnya roboh berantakan, Pasukan mereka segera berbondong-bondong menerjang keluar, Sebentar saja mereka berhasil menempuh ke Biseng. Setiba di Biseng, tampak oleh Tian Hai jauh di belakang sana debu mengepul tinggi, Tahu dia bahwa ING Sikiat membawa pasukan pemberontak mengejar kemari. Tanpa ayal Tian Hai bawa pasukannya memasuki Biseng serta perintahkan tutup pintu rapat. Tian Hai memeriksa kekuatan pasukannya, Ternyata hanya delapan tunggangan saja yang roboh binasa kena panah musuh. Panglima tentara yang menjaga di kota Biseng segera memburu turun memberi sembah hormat kepada Baginda Raja. Tian Hai tahu sebentar lagi pasti ING Sikiat memburu tiba, Segera ia memberi petunjuk pada pasukannya serta menyuruh bawahannya mengantar Baginda dan cuan putri ke rumah gedung Maciangkun. Seluruh pasukan Gilimkun dikerahkan di atas pintu kota. Tak lama kemudian ING Sikiat sudah tiba dengan pasukannya, Teriak ING Sikiat kepada Hun Tian Hai, Tio Gun, lekas buka pintu, Saudara angkatmu Mabong Hwi berada di tanganku, Berani kau tidak buka pintuku bunuh dia. ING Sikiat, Seru Hun Tian Hai tertawa, Awas kau! Saudara angkatku di tanganmu mungkin aku ada khawatir akan keselamatannya, Bila kau bunuh dia, Aku bisa bikin kau mati tidak ingin hidup pun sukar, Kau tahu akan kemampuanku ini. ING Sikiat menjubek di atas kota, Secara langsung tadi ia melihat sendiri betapa tinggi dan lihai ilmu silat Hun Tian Hai, Hatinya memang rada gentar dan was-was, Biasanya ia rada takut menghadapi Mabong Hwi, Namun sekarang justru Hun Tian Hai yang paling ditakuti. Dua hari mendatang ini tidak kelihatan bayangan Hun Tian Hai, Inilah kesempatan baik sesuai dengan intriknya dengan Tan Siang Kok, Mengancam Baginda Raja dengan pasukan pemberontak untuk meminang tuan putri atas putranya. Pikirnya sekali gebrak pasti berhasil, Tak nyana sebelum rencananya berhasil tahu-tahu Hun Tian Hai menerjang keluar sambil melindungi Baginda dari istana, Semakin besar takut hatinya menghadapi Hun Tian Hai. Mendengar ancaman Hun Tian Hai semakin ciut nyalinya, Bila dia bunuh Mabong Hwi jelas jiwanya sendiri juga tidak akan hidup lama. Ia insaf untuk menyerbu dan menggempur biseng baung pama mimpi di siang hari bolong, Bila Hun Tian Hai betul membuka pintu lebar-lebar pun belum tentu dia berani menerjang masuk. Terpaksa dia harus berpikir, lebih baik kembali saja untuk berunding dengan Tan Siang Kok. Akhirnya tanpa banyak omong lagi ia tarik pasukannya kembali. Tian Hai mendongak melihat cuaca, Matahari sudah tinggi di tengah cakra wala, Sudah lewat lohor, ini berarti bahwa dirinya sudah dua hari dua malam mengunci diri di dalam kamarnya mempelajari ilmu pedangnya. Malam nanti ia harus meninggalkan negeri ini, Namun urusan di sini belum lagi dapat diatasi, Kera bagaimanakah baiknya? Badannya terasa letih, Dilihatnya Panglima Wakil Mabong Hwi sudah tiba, Segera ia serah terimakan penjagaan pada mereka terus mengundurkan diri pulang ke gedung Ma Chiang Kun. Begitu masuk ke dalam tampak Baginda Raja, Cuan Putri semua hadir di situ ditemani istri Mabong Hwi, Mas Yau Hau U dan Maguat Sian. Muka mereka semua mengunjuk rasa khawatir dan lesu. Begitu Hun Tian Hai melangkah masuk, Pandangan semua orang terhadapnya rada berlainan. Setelah memberi hormat ala kadarnya, Segera Baginda bertanya, Padanya, apakah ING Chiang Kun sudah menarik tentaranya? Untuk sementara waktu dia mengundurkan diri, Tapi Ma Chiang Kun berada di tangannya, Kita pun tidak bisa terlalu mendesaknya. Baginda manggut-manggut, Tanyanya, bagaimana menurut pendapat Tio Chiang Kun? Tian Hei menunduk, Sahutnya, Kejadian ini timbul karena hamba melalaikan tugas, Hampirlah seorang diri menyerbu ke Tian Seng untuk menolong Ma Chiang Kun, Soal yang lain kukira cukup gampang untuk diatasi. Mana boleh begitu, Teriak Tuan Putri, Kau sendiri sudah sangat letih, Mana boleh seorang diri kesana? Sekilas Maguat Sian pandang Tuan Putri lalu menundukkan kepala. Hun Tian Hai menunduk tanpa bicara, Memang dia sudah merasa cukup letih dan lesu, Dua hari ini ia terlalu tekun mempelajari Wi Tian Cip Ciat Sok. Teringat olehnya Tian Di Siang Kiam, Terbayang akan Guru Maguat Sian, Ia heran kenapa mereka begitu acuh-ta'acuh terhadap kemelut di negeri sendiri ini. Terdengar Baginda berkata, Untuk sementara kuduga ING Sikiak tidak berani bertindak terhadap Ma Chiang Kun, Kau memang sudah letih, Pergilah istirahat dulu. Soal ini tak kesusu diselesaikan. Hun Tian Hai tertawa getir, Sampai pada detik ini temponya tinggal beberapa jam lagi, Bagaimana dirinya tidak akan gugup, Sambil mendongak ia berkata, Bagi hamba soal ini sangat penting dan genting sekarang juga hamba harus berangkat. Baginda menghela napas tanpa bersuara lagi. Dengan langkah lebar Hun Tian Hai segera beranjak keluar. Tio Chiang Kun tiba-tiba Ma Guat Sian berseri. Langkah Hun Tian Hai merandek dan berputar mengawasi Ma Guat Sian. Kata Ma Guat Sian, Kemaren suhu kemari, Tanpa diberitahu aku pun sudah tahu permintaanmu. Kau tidak perlu kesusu pergilah istirahat. Terbayang oleh Tian Hai akan kata-kata si nikoh itu, Kau ingin Guat Sian minta ampuh bagi kau. Ia menjadi geli dan berkata, Tidak apa-apa, Aku tidak seletih seperti yang kalian bayangkan. Segera ia memutar tubuh terus berlari pergi. Setelah melihat bayangan Hun Tian Hai menghilang di luar Ma Guat Sian menunduk, Dengan lekat tuan putri mengawasi dirinya. Setelah keluar dari gedung Ma Chiang Kun, Seorang diri Hun Tian Hai menuju ke arah Tian Seng. Sekonyong-konyong didengarnya sebuah suara yang sangat dikenalnya dari ufuk sebelah utaranan jauh sana, Sejenak ia terlongong, Dilihatnya di sebelah utara sana seekor burung dewasa tengah menukik turun ke arah utara kota Biseng, Itulah letak di mana tebing curam itu berada, Hatinya semakin tegang, Kiranya Bubing Lonit telah mengejar tiba sampai di sini, Dihitung waktunya, Memang jangka perjanjian setahun sudah tiba di ambang meta. Baru sekarang Tian Hai sadar, Kenapa Tian Bi Siang Kiam dan guru Ma Guat Sian tidak muncul selama ini, Terasa olehnya Seng waktu semakin mendesak. Segera ia ke perak kodanya dilarikan sekencang mengejar angin, Sekejap saja tibalah di adit Tian Seng, Pintu gerbangnya yang diterjang jebol masih belum sempat diperbaiki. Maka dengan gampang saja Tian Hai terus menerjang masuk, Para tentara yang berjaga menjadi takut dan lari cerai berai berkawo. Tian Hai tahu di mana Ingsik Yat berada, Maka langsungnya ke perak kudanya membelok ke arah kiri, Dari depannya dipapaki sebarisan tentara yang membawa tameng dan tombak, Terus menerjang dan mencegat di hadapannya, Namun tanpa gentar sedikit pun Tian Hai menerjang dengan kudanya. Belum lagi dekat mendadak dari depan sana Tian Hai dihujani anak panah yang tidak terhitung banyaknya. Cukup dengan sepasang tangan sambil mengerahkan pan yok Tian Keng Seluruh anak panah itu kena disampoknya jatuh, Sementara kudanya masih mencongklang pesat ke depan langsung menuju ke gedung Siangko. Sepanjang jalan ini dirinya disongsong oleh kelompok tentara yang bersenjata lengkap Berusaha merintangi dan mencegat Tian Hai namun dengan kehebatan tenaga dan ilmu saktinya, Tian Hai dapat membuat seluruh perintangnya bercerai-berai, Pontang panting tak bangun lagi. Waktu hampir sampai di gedung Siangko tiba-tiba didengarnya lengking suara seruling bambu yang mengalun halus, Bertepatan dengan itu, Dari pintu besar Siangko berbondong-bondong menyerbu keluar banyak sekali ular besar kecil dari berbagai jenis. Tian Hai menggeram besar, Ia berpaling dan mengawasi dengan tajam tampak di atas sebuah pohon tinggi di dalam halaman gedung Siangko Ada seorang berpakaian baju putih sembunyi di sana sambil meniup seruling bambu itu. Dengan membekal ilmu sakti mana Tian Hai takut menghadapi ular-ular ini, Tapi terhadap si orang yang meniup seruling bambu mengendalikan ular-ular itulah ia benci sekali, Sekali menyedot napas, tiba-tiba tubuhnya mencelak-mumbul ke tengah udara secepat kilat terbang menerjang ke arah si orang baju putih di atas pohon itu. Orang baju patih itu terkejut dan menjadi ketakutan cepat ia diumpalitan turun dan hinggap di atas tanah, Maksudnya hendak melarikan diri. Tapi sementara itu Tian Hai sudah melampaui tembok tinggi pagar gedung Siangkok, Dari ketinggiannya menukik seraya menepuk sebelah tangannya ke bawah, Kontansi orang baju putih menjerit ngeri dan muntah darah tubuhnya terguling dan tidak bergerak lagi. Lungcuran tubuh Tian Hai terus menerjang ke dalam, langsung menuju ke ruang besar belakang, Baru saja kakinya melangkah masuk lantas dirinya dihujani anak panah pula, Cepat Tian Hai tarikan sepasang telapak tangannya, untuk melindungi tubuh, Karena rintangan ini serta merta dirinya menjadi terhalang sebentar. Sebuah suara lantas berkauk dari dalam, Tio Gun. Kularang kau masuk, kalau tidak jiwa saudara angkatmu Shima ini akan lenyap suara ancaman ini terdengar gemetar. Waktu Tian Hai melihat ke dalam tampak dua baris tentara berpanah siap di busur menghadap ke pintu, Sedang Tan Siangkok dan ING Sikyat kelihatan berdiri sebelah samping, ING Sikyat sendiri juga menentang busur menjujuhkan ujung panahnya ke punggung Mabong Hwi, Asal ia lepaskan panahnya itu kontan jiwa Mabong Hwi pasti melayang. Tian Hai menjadi bingung, Sesaat ia merandek sambil melolos keluar pedangnya, hatinya bekerja cepat menerawang tindakan selanjutnya. Dengan mendelik ING Sikyat berseru, lekas keluar, kalau tidak jiwa Mabong Hwi menjadi jaminan. Tian Hai teriak Mabong Hwi jangan kau hiraukan aku, Bila dia bunuh aku, kau pun bunuh dia menuntutkan balas sakit hatiku. ING Sikyat menjengek, seringainya, Mabong Hwi, apakah kau rela mati konyol? Keluargamu sedang menanti kedatanganmu. ING Sikyat teriak huntian hai lantang, berani kau mencabut seujung rambutnya saja, Akanku buat kau mati konyol lebih seram dan lebih mengenaskan. Bercekat hati ING Sikyat, nyalinya menjadi ciut saking gentar kakinya rada lemas dan mundur selangkah, Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Tian Hai, kontannya ayun pedangnya, selarik sinar terang segera melesat ke depan. Tepat pada waktu itu anak panah di busur ING Sikyat juga menjepret ke punggung Mabong Hwi, Tujuan ING Sikyat menamatkan jiwa Mabong Hwi namun pedang Tian Hai secara tepat berhasil mengutungi anak panahnya di tengah jalan. Seiring dengan ayunan tangan melemparkan pedangnya Tian Hai melesat seperti burung elang menubruk maju, Barisan pemanah segera menyongsong dirinya dengan puluhan anak panah yang diberondongkan kepada dirinya, Namun secara mudah Tian Hai berhasil meruntuhkan semua anak panah dengan pukulan saktinya, Melihat kesaktian Tian Hai para pemanah itu menjadi ketakutan dan lari sifat kuping. Terlihat oleh Tian Hai ING Sikyat juga terbirik lari ke dalam, Namun didapatinya Mabong Hwi rebah di lantai, Tidak ada tempo ia mengejari NG Sikyat, Cepat atau lambat pasti durjana itu bakal dihukum setimpal, Maka cepat ia membuka melenggu Mabong Hwi serta menolongnya bangun, Dijemputnya sebatang pedang diserahkan kepadanya. Dengan malu dan penuh sesal Mabong Hwi berkata, Lote, untung kau lah adanya, Bila aku sendiri tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tau aku tidak usah mensungkan lagi, Yang penting kita harus cepat menerjang keluar Begitulah sambil menenteng pedang mereka menerjang keluar, Melihat Tian Hai begitu gagah. Keluar masuk begitu gampang seolah-olah rintangan yang dihadapi dianggap rumput yang Gampang diinjak para tentara yang berjaga di luar menjadi kuncup nyalinya, Apalagi Mabong Hwi sudah lolos maka mereka tidak berani maju merintangi. Setelah berhasil merebut dua ekor kuda mereka langsung mencongklang keluar kota langsung menuju ke Biseng. Begitu memasuki Biseng, seluruh rakyat dan pasukan di sana menyambut mereka dengan sorak-sorai yang gegap gumpita. Mabong Hwi sedikit kikuk, langsung mereka menuju ke gedung kediamannya. Begitu masuk di dalam, Baginda segera menyongsong keluar, Betapa girang hatinya sungguh sukar dilukiskan, sampai tidak bisa berkata-kata. Segera Mabong Hwi sembah hormat. Serunya, hamba terlalu tidak becus sampai terjatuh di tangan ING Sikiad, Hampir saja membuat malapetaka bagi seluruh negeri, harap Baginda suka memberi hukuman yang setimpal. Baginda tertawa, ujarnya, soal ini sulit diduga sebelumnya, Kau bisa selamat dan situasi sudah dapat diatasi, tidak perlukah salahkan diri sendiri lagi. Lalu ia berpaling dan berkata pada Hun Tian Hai, Tio Chiang Kun sungguh gagah perwira, tentu kah sudah banyak capai. Hun Tian Hai tertawa, sahutnya, sekarang Ma Chiang Kun sudah pulang dengan selamat. Segala sesuatunya pasti dapat dibereskan. Hamba masih ada sedikit urusan, mohon ijan untuk keluar sebentar. Chuan Putri menjadi gugup, serunya, kau sudah begitu letih, ada urusan apa lagi, apakah tidak bisa besok saja? Urusan ini sangat penting, aku sendiri merasa sudah terlambat, bila segera tidak ku susul ke sana, entah apa akibatnya nanti. Jadi maksud Tio Chiang Kun sekarang juga hendak berangkat selama kuat siang gelisah. Belum tahu, sahut Tian Hai, ia tahu orang salah paham, maka sambungnya, tapi gurumu. Pasti juga di sana, bila itu benar-benar selanjutnya aku tidak akan kembali lagi. Apa teriak Tuan Putri gugup, kau hendak pulang ke Tionggoan Mabong HWI berjingkrak kaget, teriaknya, apa? Tian Hai? Kau, Hun Tian Hai tersenyum lebar, katanya, terdesak oleh keadaan, sekarang juga aku harus pergi lalu ia menjura memberi hormat kepada seluruh hadirin, cepat-cepat terus berlari keluar. Bagenda sendiri merasa di luar dugaan, namun tiada alasan ia mencegah pemberangkatan orang, terpaksa ia berteriak, Tio Chiang Kun, bila kau sudi, Tian Bikok selamanya menyambut kedatanganmu dengan tangan terbuka. Tian Si melambaikan tangan serta nyatakan terima kasih, setelah segala barang-barangnya diamhi langsung ia melayang cepat keluar. Seluruh penghuni kota Biseng berbondong-bondong keluar mengantar pemberangkatan Tian Hai. Tian Hai sudah siap untuk meninggalkan tempat ini, namun selama empat bulan ia menetap di Tian Bikok kesannya terlalu mendalam, ia menjadi berat untuk meninggalkan negeri kecil ini. Tapi serta teringat kejadian yang bakal terjadi di tebing tinggi sana, kakinya menjadi semakin cepat melangkah langsung ia menuju ke utara keluar lewat pintu utara. Para penjaga di atas benteng kota menjadi heran, tak tahu mereka ke mana haun Tian Hai hendak pergi. Waktu Tian Hai mendungat tampak burung dewata itu masih terbang berputar-putar di atas tebing curam itu, berdebuk jantung Tian Hai, gebrak perkelahian kali ini pasti sangat seru dan sengit, sampai lama ternyata masih belum ada kepastian siapa lebih unggul atau asor. Tengah ia berpikir dan melangkah lebih cepat, tiba-tiba burung dewata itu terbang di atas kepalanya, berputar dua kali. Waktu Tian Hai mendungat, tampak Xiao Hang tengah bercokol di atas punggung burung dewata itu, baru saja ia hendak berteriak memanggil, burung dewata itu sudah menukik turun hingga di tanah. Di lain saat Xiao Hang sudah muncul di depan matanya, kedua biji matanya yang bundar besar terkesima mengawasi dirinya. Xiao Hang panggil Tian Hai tertawa. Xiao Hang berkata kaget, tak nyana kau berada di sini kenapa kau berdandan demikian? Koma mencari aku bukan tanya Tian Hai tertawa. Xiao Hang tertawa, katanya, bersama Xiao Xia kami mencarimu kemana-mana, kelihatannya puncak tebing ini rada aneh, baru saja kami turun lantas ke pergok dengan seorang nikoh dan dua orang kakek. Kontan mereka lantas bertempur begitu sengit. Tersentak jantung Tian Hai, batinnya, kiranya Hem Kuat juga telah datang, sembari tertawa ia berkata pula, aku pun tengah menuju ke sana. Apa teriak Xiao Hang kejut, kau mau mengantar kematianmu? Tian Hai mandah tersenyum tanpa buka bicara lagi, secepat terbang mereka melayang menuju ke arah tebing itu. Melihat Tian Hai lari begitu cepat seperti tidak menggunakan tenaga sedikitpun, batin Xiao Hang menjadi heran dan bertanya-tanya, segera ia kerahkan tenaganya untuk adu kekuatan lari cepat. Lu Kang Tian Hai saat itu boleh dikata sudah mencapai tingkat kaki melangkah berjalan di udara, langkah kakinya itu sudah bergerak paling lamban. Tapi bagi Xiao Hang masih terlalu cepat, keruan bercekat hatinya, sungguh ia heran akan ilmu silat Hun Tian Hai yang maju begitu pesat. Waktu mereka tiba di pinggir tebing, sementara itu dengan pedang tunggalnya Hem Kuat tengah menghadapi keroyokan Pek Bisiu dan Giyok Ha Ousian, pedang Hem Kuat bergerak begitu lincah dan gesit sekali mendesak kedua musuhnya, Pek Bisiu sudah kerahkan seluruh tenaga dan bojong keluar seluruh kemampuan, namun kepandaian mereka memang kalah setingkat, betapapun mereka berusaha tetap terdesak di bawah angin. Sebaliknya seperti menari mendemonstrasikan gaya permainan pedangnya yang indah gemulai, Hem Kuat bergerak lamban dan senaknya saja. Diam-diam Tian Hai menjadi kagum akan lewekang Hem Kuat yang tinggi dan hebat ini, selama ini belum pernah lihat Hem Kuat bertempur lawan orang, kini sekali dia turun tangan melihat permainan pedangnya itu, hatinya menjadi mencelos dan mengeluh dalam hati. Dalam pada itu, dengan lirikan matanya Hem Kuat pun sudah melihat kehadiran Tian Hai, dilihatnya pakaian Tian Hai yang aneh itu, pandangan sinar matanya mengunjuk rasa heran dan tak mengerti, namun hanya sekejap saja lantas pulih seperti sediakala, kaku dingin tak berperasaan. Dilihat oleh Tian Hai si Nikoh menggembol kecapinya menonton di pinggiran. Diam-diam ia turut kuatir akan keselamatan Hem Kuat, begitu lagu irama abadi dikembangkan, mungkin dia tidak akan kuat bertahan. Sementara itu, kedudukan Hem Kuat jelas di pihak yang menang, setiap jurus gerak pedangnya pasti membawa kesiurangin yang meneru keras merangsak kepada kedua musuhnya. Meski bergabung namun Tian Di Siang Kiam dibikin pontang-panting menjaga diri keadaannya begitu runyam, sungguh mereka tidak akan menduga bahwa hari ini mereka bakal terjungkal di bawah tekanan sebatang pedang seorang gadis muda belia. Kau sudah datang terdengar si Nikoh menyapa kepada Hun Tian Hai. Segera Tian Hai menjura, sahutnya, gadis ini datang mencari aku, harap Chiampu melepasnya pulang, kami akan segera berangkat bersama. Tidak boleh sahut si Nikoh, i dingin, jangan asal sebagai murid Bu Bing Loni lantas dia berani menterobosan di Tian Biko, seumpama Bu Bing Loni sendiri pun tidak kuijinkan. Sudah tentu Ham Kuat juga dengar percakapan mereka, namun sinar matanya seperti tidak menunjukkan perubahan perasaan hatinya, sikapnya masih tetap dingin dan kaku. Chiampu perhitungan ini biarlah aku saja yang menyelesaikan bagaimana tanya Tian Hai. Kau dengar si Nikoh geram, keselamatanmu sendiri belum kau urus mau mohonkan ampun. Bagi orang lain? Dari samping Xiao Hang segera menimbrung bicara, buat apa kau bicara padanya, yang jelas Xio Chia berada di atas angin, suruh mereka berlutut kepada Xio Chia belum tentu Xio Chia sudi memberi ampun. Kelihatan amarah si Nikoh mulai memuncak, dengan tajam ia menyapu pandang ke tengah gelanggang, memang Tian Di Xiang Kiam sudah semakin payah dan tidak kuat bertahan lagi. Segera ia gerakan tangan kanannya ke arah Tian Hai sedang mulutnya berkata, kau sendiri urus dirimu, jangan cerwet dan turut campur urusan orang lain. Begitu mendengar suara kecapi kelihatan Hem Duat juga tahu akan kelihayan musuh, cepat pedangnya menyabet balik menyongsong ke arah datangnya suara kecapi. Tian Di Xiang Kiam berdua menjadi terkejut, cepat mereka jumpalitan mundur ke belakang. Melihat permainan pedang Hem Duat begitu lihai, dengan sebatang pedangnya ia mampu menangkis dan membendung serangan irama kecapinya, diam-diam si Nikoh bercekat, ia percaya bahwa lagu Kekal Abadai merupakan ilmu yang tiada taranya di alam maja pada ini, segera ke sepuluh jarinya bergerak lincah memetik senar bergantian, melakukan Tai Seng Ciloh. Tian He sendiri menjadi kejut dan was-was, kira pertempuran macam ini baru pertama kali ini dilihatnya, Hui Sim Kiam Hoat memang belum pernah mendapat tandingan yang setimpal, namun Tai Seng Cilok pun sama hebatnya tiada yang kedua di seluruh kolong langit ini. Setiap petikan irama kecapi si Nikoh tentu dapat disampok atau ditangkis oleh pedang Hem Guat, pedang yang bergerak lincah dan hebat di tangannya itu setiap saat selalu memancarkan cahaya pedang yang putih kemilau dari desakan tenaga dalamnya yang hebat untuk membendung rangsakan irama Tai Seng Ciloh. Lambat laun lagu Tai Seng Ciloh semakin keras dan cepat, lapat-lapat terasa adanya nafsu membunuh yang mulai menghayati serangan irama lagunya. Akhirnya Hem Kuat meletakkan pedangnya di tanah dan dia sendiri duduk bersilah seperti orang semadi. Kedua belah pihak bertahan sekian lamanya, saling serang-menyerang, sekonyong-konyong irama Harpa Sini Koh berubah jari jemarinya sekarang memetik lagu Leliong Jut Cui seluruh luekangnya dikerahkan melalui irama lagu ini untuk menyerang kepada Hem Kuat. Raut muka Hem Kuat semakin pucat dan berkeringat, kelihayannya sudah tidak kuat lagi. Tahu bahwa Hem Kuat sudah terdesak segera siau hang berseru kepada Hun Tian Hai, lekas kau tolong syo cia kami. Hun Tian Hai insaf bila Hem Kuat tetap bertahan dan melawan mati-matian akhirnya pasti bakal terluka dalam yang teramat parah, atau mungkin seluruh perutnya hancur dan sung sang sumbel sampai menemui ajalnya dengan mengenaskan. Tian Hai tidak beraya lagi, sembari berkelebat ia meloloskan pedang kontan ia lancarkan jurus pertama dari ilmu Tian Chit Chiat Soe yang bernama Tian Witetong, bumi bergerak langit berputar, pedangnya terangkat tinggi ke depan seperti tidak bergerak namun dalam gerak terpaut beberapa mili saja itu sudah kerahkan seluruh luekangnya di atas ujung pedang. Setabir sinar perak kemilau dari batang pedang melesat keluar menggetar balikan tenaga serangan si Nikoh melalui irama lagunya yang hebat itu. Biji Me Chihem Guat terada terbuka mengawasi Tian Hai, sedikitpun ia tidak merasa heran atau aneh seolah-olah ia sudah tahu bahwa Tian Hai membekali ilmu yang teramat sakti ini. Sebaliknya si Ong Hong lah yang kegirangan seperti putus lotre beberapa juta, teriaknya, si Ocia. Lihatlah Hun Siang Kong, ilmu pedangnya ternyata begitu lihai ilmu pedang sutai kiranya juga hanya begitu saja. Adalah si Nikoh itu yang bercekat, dua hari saja Tian Hai menyekap diri, namun ilmu pedangnya ternyata sudah maju melompat beberapa kali lipat hebatnya. Ternyata ia mampu menggunakan hawa pedang untuk menyerang musuh, sejak dulu ia pernah dengar mengenai penggunaan hawa pedang untuk menyerang musuh dan belum pernah menyaksikan sendiri. Sekarang dengan metu kepalanya sendiri ia saksikan seorang pemuda berusia likuran dapat menggunakan ilmu sakti yang tiada taranya itu justru untuk melawan dirinya, keruan kejutnya bukan main. Hun Siang Kong teriak Xiaohang pula dari samping, ilmu pedang apakah yang kau mainkan ini? Kenapa batang pedangmu sedikit pun tidak bergerak? Mendengar seruan Xiaohang ini, bertambah besar kejut si Nikoh, kenapa aku begitu gegabah? Sekarang segera ia hentikan petikan harpanya serta berkata kepada Tian Hai, adakah yang kau gunakan ini? Wittian Chit Chiatsek? Tian Hai rada tercengang. Wittian Chit Chiatsek merupakan ilmu sakti yang sudah putus turunan selama beberapa ratus tahun lamanya. Latihan dirinya pun belum sempumah paling-paling baru mencapai 80 persen, namun sekali dirinya menggunakan ilmu ini lantas dapat dikenali asal-usulnya. Mendengar akan nama Wittian Chit Chiatsek, meski raut wajah hem kuat selalu kaku dingin ini taurung sinar matanya memancarkan cahaya terang yang sangat aneh, kelihatannya heran kaget dan aneh namun juga mengandung rasa kurang percaya tapi juga sangat kegirangan, akhirnya seperti rada kecewa pula. Perubahan pancaran sinar matanya ini terjadi dalam kilasan waktu saja, tiada seorang pun yang tahu. Tian Hai merenung sebentar, dia ragu-ragu untuk menerangkan di hadapan Xiaohang dan Hem kuat karena mereka adalah murid dan pembantu Bu Bing Loni, apalagi Wittian Chit Chiatsek belum lagi sempurna dilatih olehnya. Bila mereka memberi tahu rahasia ini kepada Bu Bing Loni, mungkin jiwanya bakal terancam bahaya, namun sesaat ia bersangsi akhirnya ia manggut-manggut sambil mengiakan. Dari mana kau pelajari ilmu ini? Tanya si Nikoh. Hun Tian Hai awasi si Nikoh, dia guru maguat sian, tidak seharusnya aku bohong padanya, katanya, Kayap Chun Chia yang menganugerahkan kepada aku. Beliau teriak si Nikoh dengan kejut. Diam-diam Tian Hai curiga, dari nada teriaknya kelihatannya ia cukup kenal siapa itu Kayap Chun Chia. Akhirnya si Nikoh menghela nafas panjang, tanyanya, siapakah sebenar-benarnya aku sebagai murid angkatnya? Beliaukah yang suruh kau kemari? Tian Hai manggut-manggut, sahutnya, benar-benar, Tai Su memberi pesan supaya aku tidak menonjolkan ilmu silat sebelum Wittian Chit Chiatsek kulatif sempurna dilarang meninggalkan tempat ini. Kalau begitu akulah yang salah. Seharusnya aku tidak membocorkan rahasiamu kepada kuat sian. Apakah Wittian Chit Chiatsek sudah kau latih sempurna seluruhnya? Tian He geleng kepala, sahutnya, belum seluruhnya, soalnya terjadi huru-hara dalam negara tadi sehingga latihanku tertunda beberapa bagian. Aku bernama Po Chi, si Nikoh memperkenalkan dirinya. Bila jumpa dengan gurumu, tolong sampaikan salamku pada beliau. Apakah kau tidak mau tinggal lagi beberapa lama? Tidak perlu lagi, sekarang juga aku sudah siap untuk berangkat. Terpaksa aku tidak menahanmu lagi, elak bila kau memerlukan tenagaku akanku bantu sekuat tenaga demikian ujar si Nikoh, lalu sambungnya, sekarang bolehlah kalian berangkat bersama habis. Berkata bersama Pek, Bisiu dan Giyok hao usian mereka tinggal pergi. Dengan suara lirih Xiao Hang bertanya pada Tian Ni Hai, benar-benarkah kau murid Kayap Chun Chia? Tian He tertawa kikuk, katanya, belum terhitung muridnya, yang benar-benar memang dia serahkan ilmu Itia Chit Chiat Sok kepada aku, dianggapnya aku sebagai murid angkat belaka. Xiao Hang meleletkan lidahnya, katanya, tak heran ilmu sedangmu begitu lihai, hampir lebih tinggi dari kepandayan Sutai. Tian He tertawa-tawar. Katanya, sungguh menyesal pesan beliau tiada satu pun bisa kulaksanakan dengan baik. Kau hendak tinggalkan tempat ini maksudmu hendak pulang ke Tionggoan? Aku sendiri masih bingung apa yang harus kulakukan, yang jelas aku memang harus meninggalkan tempat ini. Belum pernah kulihat orang setelah kau kemana dirinya hendak pergi kok tidak tahu. Menurut perasaanku sikap dan watakmu sudah jauh lebih baik daripada waktu pertama kali aku jumpa dengan kau dulu. Tian He mandah tersenyum saja ia berpaling memandang ke arah hemkuat, saat mana hemkuat sedang bangkit berdiri, katanya, jikalau aku adalah kau, sebelum witian cip siat sempurna kulatih aku tidak akan tinggal pergi. Wajah hemkuat memang tetap kaku dan dingin namun sinar matanya memancarkan cahaya jernih dan kalem yang melimpah dari kemurnian hatinya. Hati Tian He menjadi hangat, katanya, terima kasih, pasti akan ku sempurnakan. Hemkuat menunduk ujarnya, sekarang Tiong Goan sudah di bawah cengkeraman Tok Sim Sin Mo. Sejak ia lolos dari Jian Hutong mengandalkan kepandainya yang hebat ia berhasil menundukkan partai merah dan mengusir partai putih keluar perbatasan, Jian Hutong dibangun sebagai sarang pangkalannya. Guruku tidak mau saling bentrok padanya maka mengumbar saja perbuatannya yang bersi maharaja itu. Tian He rada kaget akan perkembangan situasi yang tidak diduga ini. Tanyanya cepat, lalu bagaimana dengan Kiyo Ye Umolo dan Pakut Sin Mo? Soal mereka aku tidak tahu. Mengandal ilmu kepandainmu sekarang seorang diri menghadapi gerombolan Tok Sim Sin Mo itu masih jauh dari cukup. Ketahuilah anak buahnya semua adalah gembong-gembong iblis yang sudah lama mengasingkan diri dan kenamaan, berkepanda yang tinggi lagi. Terima kasih akan penjelasanmu ini. Kedatanganku hari ini sebenar-benarnya mencari kau untuk menyertmu ke hadapan guruku. Tapi tadi kau menolong jiwaku, Sekarang aku harus pulang, biarlah lain kesempatan saja ku balas kebaikan badimu ini. Nanti dulu seru Tian He tergesa-gesa. Aku tahu, maksud baikmu mungkin tidak berguna lagi, tapi aku terima maksud baikmu ini. Lalu bersama Xiao Hang ia naik ke atas panggung burung dewata dan terbang tinggi menghilang. Tian He terlongong di pinggir tebing, baru pertama kali ini sejak kenal dulu ia langsung berhadapan dan bicara dengan Hem Kuat. Apa yang terasa sekarang olehnya bahwa Hem Kuat ternyata begitu lemah lembut, berperasaan halus dan simpatik, jauh berlainan dengan kesannya dulu yang kaku dingin dan congkak itu. Waktu bicara tadi kelihatan rasa simpatiknya terhadap dirinya ia prihatin akan keselamatan dirinya. Pikir punya pikir, akhirnya hatinya menjadi mencelos, bukankah Hem Kuat masih anggap dirinya sebagai musuh besarnya. Begitulah Tian He menjubelek di pinggir tebing, perasaannya panas dingin bergantian, akhirnya pelan-pelan ia memutar tubuh hendak tinggal pergi. Mendadak ia merasa segulung angin keras menerpa datang dari belakang, keruan kejut Tian He begitu mendengar kesiurangin ini lantas siat tahu bahwa yang datang ini pasti seorang tokoh silat yang berkepandayan tinggi, bukan saja tokoh malah seorang kosen lagi. Lincah sekali kakinya bergerak pindah kedudukan seraya memutar balik sekali pandang tanpa terasa ia menjadi berjingkrak kegirangan, kiranya pendatang ini bukan lain adalah pekut sinmo peksikiat adanya. Paman Pek teriak Tian He kegirangan. Peksikiat tertawa lebar, katanya, Kayap Taishu berpesan supaya aku kemari menjemput kau pulang, apa kau tahu kenapa beliau antar kau ke tempat ini? Di sini aku tidak akan direcoki orang lain. Bukan begitu, Kayap Taishu tahu betapapun kau akan menggunakan ilmu silatmu, karena kau manusia, manusia punya hati dan dapat berpikir, betapapun kau tidak akan dapat menyembunyikan kepandayan silatmu. Tian He terlongong, katanya, Jadi buat apakah Yap Taishu menyuruh aku kemari tiada maksudnya yang tertentu, yang utama dia hendak melatih kesabaranmu, beliau. Menjelaskan kepadaku supaya aku menerangkan pula kepada kau, ilmu silatmu baik sekali, kau. Punya keberanian dan ketekunan melakukan segala sesuatu yang harus kau kerjakan, yang kurangi alah bahwa kau jarang menggunakan otakmu untuk beripikir. Terlihat oleh Tian He dibalik senyum peksikiat itu semar-samar terbayang kekhawatiran yang mencekam hatinya ia menjadi heran dan bertanya-tanya, namun bila peksikiat tidak menjelaskan ia pun tidak enak menanyakan. Dalam hati ia membatin, orang lain selalu memuji aku pintar kenapa Kayap Chun Chia mengatakan aku masih kurang cerdik. Beliau berkata selamanya kau bertindak tanpa memikirkan akibatnya, sepak terjangmu memabibuta dan serampangan. Dan sekarang kau sudah rela tunduk kepada orang lain, setiap tindak tandukmu tidak akan gegabah dan ceroboh lagi itulah kesabaran yang melandasi sanubarimu dan itulah kecerdikan hanya sabar dan bijaksana baru akan timbul akal cerdikmu. Paman Pek, kenapa guru tidak langsung menjelaskan saja kepada aku peksikiat menghelana pasrawan, ujarnya, beliau sudah lama mangkatian hai terlongong-longong sedih, dia menunduk berdoa. Selanjutnya peksikiat memberi gambaran situasi kalangan Kang Ho di Tionggoan, selama ini ia menjelajahi jejak Kyo Ye U Molo tanpa berhasil. Tok Sim Sin Mo sudah lama lolos, untuk kesekian kalinya ia main bersi maharaja di Kang Ho. Karena menghilangnya Tian Hai sekian lamanya berbagai aliran dan golongan yang menguber-uber dirinya itu sekarang menjadi putus asa dan tawar. Apalagi Tok Sim Sin Mo malang melintang membuat huru hara di mana-mana. Memang berbagai aliran dan golongan dari kaum lurus beberapa kali niat bergabung menghantam Tok Sim Sin Mo, dasar licik dan banyak kaki tangannya, pihak Tok Sim Sin Mo selalu dapat bertindak lebih cepat menumpas para aliran lurus itu, lambat laun kekuatan aliran besar-kecil dari bulim menjadi lemah dan tidak berdaya lagi. Melulus Yao Lim Pei saja yang masih tetap jaya, berdiri tegak tanpa tergoyahkan. Soalnya mereka jarang turut campur urusan dunia persilatan, pihak Tok Sim Sin Mo sendiri juga segan mencari gara-gara terhadap mereka, yang jelas karena Tian Chuan dan Tek Ho kedua Tai Su yang teragung dari pihak Xiao Lim masih sehat kuat, betapapun Tok Sim Sin Mo harus berpikir 12 kali untuk memancing kerusuhan terhadap pihak yang paling kuat ini. Bab 19 Begitulah sambil bercakap-cakap Tian Hai berdua menempuh perjalanan, terlihat oleh Tian Hai wajah Pek Sikiat dirundung hawa kekhawatiran yang lesukan hati, beberapa kali ia niat bertanya namun selalu urung. Diam-diam heran Tian Hai, akhirnya tak tertahan ia bertanya, Paman Pek, apapula yang perlu kau katakan? Pek Sikiat beragu sebentar, Katanya, Hun Hyantit, Ingin ku tanya kau, Wih Tian Chit Sikiat sudah sempurna kau latih belum? Mendengar orang menanyakan soal itu, berdetak jantung Tian Hai, tahu dia bahwa urusan pasti rada janggal, atau pasti terjadi sesuatu yang menyulitkan, soalnya Pek Sikiat masih khawatir bila Wih Tian Chit Sikiatnya belum sempurna sulit untuk mengatasi soal ini, maka dia tidak berani membuka mulut. Dari sikap dan raut muka Pek Sikiat dapat dirabah bahwa persoalan ini tentu sangat penting dan genting, katanya, yang lain tidak berani ku katakan, melulu menghadapi Tok Sim-Sinmu kiranya cukup berlebihan. Apa benar-benar Pek Sikiat menegas dengan muka kegirangan? Hiantit, ada sesuatu hal yang harus kau sesalkan terhadapku, harap kau suka memaafkan. Soal apakah sebenar-benarnya, harap Paman suka menjelaskan. Kalau dibicarkan sungguh memalukan, aku kehilangan taci angkatmu Suto Chiko Apa tanya Tian Hai berjingkrak. Kayap Tai Su menyuruh aku menunggu sampai burung dewat tak muncul, bila kau turun segera kami harus langsung pulang ke Tionggoan, bila kau tidak turun, sepuluh hari kemudian aku harus naik ke atas tebing menyambut kau. Tapi aku kehilangan Suto Chiko terpaksa aku memburu ke atas. Tian Hai menenangkan hati, katanya, Paman tahu kera bagaimana menghilangnya diculik oleh Tok Sim-Sinmu. Bukanlah Chiko tidak punya permusuhan apa dengan mereka. Benar-benar, tapi Chiko bersama aku kubawa dia mengembara di Kangou, entah bagaimana akhirnya Tok Sim tahu bahwa aku juga sudah lolos, berulang kali ia mengutus anak buahnya mencari aku minta aku masuk menjadi anggota gerombolan mereka, namun dengan tegas ku tolak, siapa kira dia malah menculik Chiko sebagai sandera. Tian Hai menjadi gugup, katanya, entah bagaimana pula keadaan Chiko? Dia minta aku menjadi anggota dan diangkat sebagai wakil Pangcu, sudah tentu dia tidak berani siksa atau mempersulit Chiko, namun bila terlalu lama ku rasa kurang leluasa juga. Aku tahu tenagaku bukan lawan Tok Sim, jalan yang terbaik hanya mencari kau. Bila Witian Chit Chiat Seh sudah sempurna kau latih, apa pula yang perlu ditakuti? Tian Hai sudah melulusi permintaan Hemdwat untuk menyempurnakan dulu latihan Witian Chit Chiat Seh di Tia Biko ini baru pulang ke Tionggoan. Tapi kejadian ini terpaksa harus merubah pula keputusannya, bagaimana juga ia harus segera menyusul ke sana untuk menolong Suto Chiko meski ilmu pedangnya belum sempurna. Karena itu terpaksa Tian Hai harus menyelusuri pula jejak berdarah di kalangan Kang Ou, dan seluruh dunia persilatan bakal gempar pula karena Tian Hai muncul pula di Kang Ou, yang jelas dia harus langsung berhadapan dengan para gembong iblis yang lihai dan jahat itu. Dunia persilatan bakal bergelombang dan tiada ketenteraman hidup lagi. Justru karena Witian Chit Chiat Seh belum lagi sempurna latihannya, Tian Hai sendiri pun harus menempuh mara bahaya yang selalu mengancam jiwanya. Begitulah bersama Pek Chiat mereka melakukan perjalanan cepat siang malam untuk menolong Suto Chiko dari cengkeraman sarang iblis. Hari menjelang maghrib seng surja sudah hampir terbenam di utuk barat, cahayanya nan kuning keemasan terang benderang menerangi jagad raja, di atas tanah tandus yang berdebu ke arah timur tampak bayangan dua ekor kuda yang memanjang ke depan di atas kuda ini masing-masing bercokol Hun Tian Hai dan Pek Chikiat. Hun Tian Hai sekarang mengenakan jubah panjang seperti pakaian sastrawan umumnya. Sudah beberapa hari ini mereka menempuh perjalanan jauh dengan tidak mengenal lelah tujuan utama adalah Tian Hutong. Menurut perhitungan Pek Chikiat, ia mengharap sebelum Suto Chiko berhasil digondol pulang masuk ke Tian Hutong mereka harus mencegatnya dulu di tengah jalan, menurut situasi dan keadaan menolong Suto Chiko dari cengkeraman musuh. Lambat laun cuaca menjadi gelap, seluruh jagad raja ini dicekam kesunyian dan kegelapan tabir malam. Mendadak Hun Tian Hai menarik tali kendali serta berkata kepada Pek Chikiat, Paman Pek, ada orang mendatangi dari depan. Pek Chikiat kaget, tahu ia orang yang dimaksud oleh Tian Hai ini tentu seorang tokoh luar biasa, maka cepat ia pun menghentikan lari kudanya, dengan cermat ia pandang ke depan. Benar-benar juga tak lama kemudian dilihatnya seorang mendatangi kiranya pendatang ini adalah Bing Tiong Motto, si iblis bungkuk dari Bing Tiong, Sukong Ko. Sejak si GW Asem Mo kena dibelenggu dan disekam di dalam Jian Hutong oleh Kayap Chun Chia, Sukong Ko tahu diri, ia mengundurkan diri dari percaturan dunia persilatan. Kini setelah si GW Asem Mo lolos dari hukuman, tujuan yang utama adalah menggabung seluruh kekuatan golongan hitam untuk menyelidik dan mencari tahu soal memati hidup Kayap Chun Chia yang ditakuti itu. Di samping itu keadaan yang cukup menguntungkan bagi golongan mereka pula sehingga mereka dapat melebarkan sayap dan kekuasaannya kemana-mana, karena pihak aliran lurus sedang merosot semangat dan tercerai berai. Oleh karena itulah Bing Tiong Moto Sukong Ko berani menampilkan diri pula dalam gelanggang adu kekuatan antar golongan sesat melawan aliran lurus ini. Sudah tentu peksik ya tahu dan mengenal pribadi Sukong Ko ini melihat munculnya orang ini, ia insaf bahwa Tok Sim Sin Mo pasti sudah bertindak lebih cepat dari dugaan mereka, tentu kedatangan Sukong Ko ini tanpa sebab dan tujuan. Bagaikan angin lesus Bing Tiong Moto Sukong Ko mendatangi kehadapan mereka, setelah menyapu pandang sebentar ia berkata tertawa kepada peksikiat, pek heng. Foto aku mengutusku kemari untuk menyilahkan kau ke sana. Tianhe tidak tahu siapakah Bing Tiong Moto ini ia heran dan terkejut akan kehebatan kepandayan orang yang tinggi, dengan cermatia amati orang, lalu tanyanya kepada peksikiat, paman pek. Siapakah orang ini? Peksikiat mendengus lirih, sahutnya, Moto Chu, iblis Bung Kuk. Selama hidup Sukong Ko paling benci dan sirik bila ada orang memanggilnya si Bung Kuk, mendengar kata-kata peksikiat, kontan berubah air mukanya, katanya, pek heng. Ketahuilah kedatangan Sukong Ko hari ini bertujuan baik dan menguntungkan bagi kau, jangankah sangka aku gentar menghadapi kau, sekarang aku menjalankan tugas engkohmu untuk mengundangmu ke sana, kau sangka Sukong Ko sudi meminta sesuatu terhadap kau. Tianhe belum pernah dengar nama Sukong Ko, namun dari ilmu silat orang dari sikapnya yang kaku serta punya hubungan erat dengan peksikiat lagi, ia kira orang sebagai salah satu. Gembong-gembong iblis yang telah mengundurkan diri dan sekarang muncul pula di Kango, peksikiat menyeringai dingin, jengeknya, di mana Suto Chiko sekarang? Lekas kau bebaskan dia. Sukong Ko pun tidak kalah dingin, dengusnya, bila kau masuk anggota, jabatan wakil Pangcu jelas dapat kau duduki, kenapa pula kau terburu nafsu, bukan aku tidak tahu perangaimu, kenapa kau tidak mau bekerja sama dengan kita? Apakah kau tidak lagi ingin menuntut balas pada kayap cuncia yang telah mengurung kalian sekian lamanya? Tutup mulutmu hardik peksikiat hatinya marah sekali. Bercekat hati Sukong Ko, betapapun hatinya masih gentar menghadapi peksikiat, meskipun sebagai salah seorang gembong iblis yang jahat dan berkepandaian tinggi, namun bila dibanjing dengan si GW Asemmo rasanya masih kalah jauh beberapa tingkat. Membayangkan sepak terjang peksikiat dulu, sungguh hatinya jadi mengkirik dan beku darahnya. Tak tahu dia kenapa peksikiat melepaskan diri dari hubungan eratnya dengan Tok Sim-Sinmo. Peksikiat dapat mengendalikan diri, ia tahu tak boleh membawa sikapnya yang keras dan ketus, soalnya Sutau Ciko masih berada di tangan mereka, yang dikhawatirkan justru adalah keselamatan Sutau Ciko. Dengan memincingkan mati ia pandang muka Sukong Ko lalu katanya pelan-pelan, kau pulang dan suruh Focugi kemari bicara langsung dengan aku. Dengan heran dan bertanya-tanya Sukong Ko pandang peksikiat, ia menjadi melengak akan perubahan. Sikap peksikiat yang mendadak dapat mengendalikan hawa marahnya ini. Sebentar kemudian ia menyeringai dingin, katanya, Pek Heng, apapun yang kau inginkan bakal dikabulkan. Jangan kau lupa bahwa Sutau Ciko sudah dibawa masuk ke Jianhutong. Lima puluh tahun sudah menjelang, apakah kau masih takut dan gentar menghadapi kayap si Hwasyo tua itu? Memang Sukong Ko pernah dengar bahwa kayap Cuncia belum wafat, namun dia tidak tahu bahwa peksikiat sekarang sudah berubah haluan, dari tersesat sudah kembali ke jalan lurus. Malah mendapat kebebasan langsung dari kayap Cuncia sendiri. Sekarang kayap Cuncia sudah ajal, namun sikap peksikiat ini dianggapnya masih takut menghadapi kayap seperti dulu. Peksikiat tangkat alis, katanya mendengus lirih, aku tak sudi banyak mulut pada kau, aku ingin bicara berhadapan dengan Focugi. Dimana dia sekarang? Paheng sindir Sukong Ko. Kau tak perlu takut pada kayap lagi, meskipun Pan Yok Hian Kangnya itu merupakan kepandayan tunggal yang tiada taranya, namun kita sudah punya care yang paling sempurna untuk mengatasi ilmenya ini. Peksikiat semakin murka, semprotnya, dimana Focugi sekarang? Sukong Ko sengaja menghindari pertanyaan ini, matanya melirik ke arah Tian Hai lalu bertanya pula kepada Pek Sikiat, konon kabarnya Pek Heng menempuh perjalanan bersama seorang yang bernama Hun Tian Hai, apakah benar-benar bocah ini adanya? Pek Sikiat menyeringai, ajaknya, apakah Focugi tidak sudi menemui aku? Atau takut melihat aku? Sukong Ko tertawa sinis, sahutnya, kau bersaudara dengan dia sekian lamanya masa tidak tahu tabiatnya? Emangnya dia pernah takut pada siapa? Bila tidak mendapat persetujuannya aku sendirilah yang tidak sudi kemari menemui kau, sekarang kau lah yang perlu menemui beliau, terpaksa akulah yang menunjukkan jalan, tapi jangan kau lupakan tabiatnya. Pek Sikiat mendengus sidung, jengeknya, dia pun bukan tidak tahu akan wataku, masa perlu kau orang luar ikut campur dalam urusan ini? Cukup asal kau bawa aku kepadanya saja. Kalau begitu, aku pun tidak akan merintangi perjalananmu sekarang dia berada di Jian Hutong, mariku antar ke sana, habis berkata sebelah tangannya dia yun ke belakang, seekor burung darah segera dilepaskan terbang cepat ke arah barat laut. Pek Sikiat cukup melirik saja, dengan kaku ia awasi Sukongku. Sekarang aku sudah memberi lapor, tidak bisa tidak kau harus datang ke sana kau kira aku takut berhadapan dengan dia? Sukongku mandah menyeringai dingin, segera ia putar kudanya terus dilarikan dengan cepat. Sepanjang jalan ini diam-diam Tian Hai pasang metu dan kuping, memang kenyataan kekuatan gerombolan Tok Sim Sin Mo sudah sedemikian luas dan kokoh kuat di daerah utara dan selatan sungai besar. Banyak aliran lurus di daerah Tionggoan yang digencet dan diancam sehingga mereka tutup pintu dan menyerungkan pedang. Daerah kekuasaan dan tempat rebutan antara Partai Merah dan Partai Putih sekarang sudah menjadi sarang pusat Tok Sim Sin Mo dengan ganti nama menjadi Hak Liyong Pang. Singkatnya 10 hari kemudian rombongan Tian Hai bertiga tibalah dalam wilajah yang berdekatan dengan Jian Hutong. Dari kejauhan Hun Tian Hai memandang ke arah Jian Hutong yang ditinggalkan beberapa bulan yang lalu, kini sudah ganti rupa, mulut Jian Hutong sekarang sudah diperlebar menjadi semacam pintu gerbang yang megah. Baru saja mereka tiba di ambang pintu gua, Tok Sim Sin Mo sudah menyongsong keluar, Tampak oleh Tian Hai Tok Sim Sin Mo mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya berseritawa lebar, jenggot dan kumisnya sudah dicukur kelimis, hanya sepasang matanya itu yang tetap mencorong dingin berkilau seperti macu kucing, hampir Tian Hai tidak kenal bahwa yang dihadapi ini kiranya adalah Tok Sim Sin Mo. Berkatalah Tok Sim Sin Mo lemah lembut kepada Pek Sikiat, Samte. Watakmu seperti dulu, antara saudara sendiri kenapa mensungkan-sungkan apa segala. Sekarang kita sudah sama bebas seharusnya lah kita gabung dan kerjasama lagi untuk menghadapi kaya kenapakah suka menyendiri dan tidak sudi bekerjasama. Pek Sikiat menarik muka dan tidak bersuara. Kata Tok Sim Sin Mo kepada Hun Tian Hai, kau pun ikut datang. Sejak kapan kau bergaul dengan Samte ku, sekarang kami tidak perlu mempersoalkan perhitungan lama, kau sudah gaul bersama Samte berarti menjadi keluarga kami pula, mari silakan masuk, lalu ia mendahului memberi jalan ke dalam. Dengan waspadat Tian Hai amat-amati beberapa orang di belakang Tok Sim Sin Mo, diam-diam bercekat sanuberinya, para pengikutnya itu semua adalah tokoh-tokoh lihai atau gembong-gembong silat yang menakutkan, hampir seluruhnya dapat setingkat dijajarkan melawan situa pelita. Entah dari mana Tok Sim Sin Mo dapat menggaruk begini banyak botoh silat ini. Dengan lirikan matanya Pek Sikiat mengajak Hun Tian Hai masuk. Begitu berada di dalam didapati oleh Tian Hai, keadaan di sini tidak banyak berbeda dengan keadaan dulu, hanya sekarang keadaan di dalam terang-benderang ditimpah cahaya sinar mutiara yang diporotkan di atas dinding di berbagai tempat. Tampaknya Pek Sikiat tidak pedulikan keadaan sekelilingnya, dengan langkah lebar ia beranjak masuk terus ke dalam gua. Akhirnya mereka dibawa masuk ke dalam sebuah kamar batu yang cukup luas dan besar. Setelah seluruh hadirin mengambil tempat duduk, belum lagi Pek Sikiat sempat membuka mulut menuntut kebebasan Suto Chiko. Tok Sim Sin Mo sudah membuka suara lebih dulu, katanya, Samte. Aku punya sebuah barang ingin ku perlihatkan kepada kau tangannya bertepuk dua kali. Pek Sikiat dan Hun Tian Hai sama heran, entah Tok Sim Sin Mo sedang main sandiwara apa. Segera mereka mendapat jawaban, tampak sebuah dinding di depan sana pelan-pelan terbuka, seorang berpakaian hijau segera keluar menyanggah sebuah kotak besi panjang dipersembahkan kehadapan Tok Sim Sin Mo. Dengan berseritawa Tok Sim Sin Mo meraih kotak besi itu terus dibuka, dari dalamnya ia menjemput keluar sebilah pedang panjang, pedang dan sarungnya lantas ia angsurkan kepada Pek Sikiat serta katanya, Samte. Coba kau periksa, inilah pedang pusaka yang baru saja kusuruh orang membuatnya, bagaimana menurut penilaianmu? Berdetak jantung Pek Sikiat, kiranya Tok Sim Sin Mo mampu cari seorang ahli untuk membuatkan pedang pusaka, sekarang diperlihatkan pada dirinya pula, entah kemana maksud junturungannya. Dengan kedua belah tangannya pelan-pelan Pek Sikiat melolos pedang itu keluar, baru saja separoh di antaranya tercabut selarik sinar kemilau yang menyilaukan mata memancar keluar dari batang pedang itu. Begitu melihat cahaya berkilau yang menyilaukan mata ini kontan Pek Sikiat berjingkrak kaget, otaknya lantas teringat akan seseorang, tanpa merasa mulutnya lantas berseru, Linglem Kiam Chi yang hatinya menjadi was-was bila pandai pedang dari Linglem ini kena dipelet oleh Tok Sim Sin Mo, sungguh akibatnya sukar dibayangkan. Terdengar Tok Sim Sin Mo terkekeh-kekeh dingin, ujarnya, benar-benar. Linglem Kiam Chi yang Coh Jan Jo memang berada di sini, oleh karena itu kau tidak perlu takut lagi bukan? Hun Tian Hai juga ikut kaget. Tiada seorang pun kaum persilatan yang tidak tahu dan kenal akan seorang pandai pedang yang kenamaan macam Coh Jan Jo dari Linglem ini. Bukan saja ia pandai membuat pedang, ia pun pandai membuat bermacam senjata tajam lainnya yang hebat, beliau merupakan seorang jenius dari kaum Bulim. Tapi Konon sudah ratusan tahun lamanya menghilang dan tidak pernah membuat lagi senjata tajam, bila sekarang dia masih hidup usianya paling tidak sudah mencapai 150 tahun, siapanya nah sekarang ahli pedang itu kena dipelet oleh Tok Sian Sin Mo. Peksikiat bungkam tak bersuara, hatinya semakin mencelos seperti yang dikatakan Bing Tiong Moto tak perlu takut lagi menghadapi Pan Yok Hian Kang. Kiranya beginilah kenyataannya kalau begitu pasti Tok Sian Sin Mo sudah memperoleh sebuah alat senjata yang jahat dan ganas dapat memecahkan ilmu Pan Yok Hian Kang itu. Kalau ini benar-benar maka Hun Tian Hai tidak akan mampu bertahan mengandapan Yok Hian Kang latihannya itu menang atau kalah menjadi sulit diperkirakan lagi. Terdengar Tok Sian Sin Mo mendesak, Samte. Sampai detik ini apapula yang perlu kau pertimbangkan? Peksikiat menunduk berpikir sebentar, mendadak ia angkat kepala serta katanya, di mana Sutau Ciko sekarang? Samte Ujar Tok Sian Sin Mo, kulihat sikapmu sekarang tidak sewajar dulu lagi. Apa kau belum tahu tabiatku? Dari sikapmu ini jelas kau masih tidak rela bekerja sama dengan aku sebetulnya apakah sebabnya? Peksikiat tertawa tawar, sahutnya, kau tak perlu tanya soal ini. Coh Jan Jo sudah berada di sini, apapula yang perlu kau takuti? Kau pun tidak perlu menarik diriku supaya bantu kau lagi. Kukira soal apa, kiranya soal sepele ini, Ujar Tok Sian Sin Mo tertawa, watakmu seperti dulu, di antara kita bertiga hanya kaulah yang paling ku percayai, soal ini tiada halangannya ku jelaskan kepada kau. Siapapun tiada yang ku takuti, tapi aku dapat membatasi diri tidak melebarkan sayapku keluar perbatasan dan juga tidak mencari perkara pada pihak si Olin, apakah kau tahu apa sebabnya? Peksikiat juga tahu tabiatok simsin mo, maka ia mandah diam saja, terdengar orang melanjutkan kata-katanya, anghuat dia tidak akan mau dengar kata-kataku. Kau tahu tabiatku lebih baik aku tidak mencari perkara pada pihak si Olin dan cehun si Tojin kerdil itu, tapi aku tidak akan membiarkan anghuat bersi maharaja, sekarang dia pun tengah mengumpulkan banyak kaki tangannya, tujuannya hendak mendirikan sebuah haliran yang bertentangan dengan pihak kami. Peksikiat tertawa, katanya, Ya, tapi bagi kau dia tidak lebih seperti seekor lalat belaka yang dapat ditimpuk mati. Tok simsin mo menyeringai iblis, ujarnya, seluk-beluk soal ini belum kau ketahui, meskipun aku tidak gentar menghadapi dia, tapi Hwe Tokun sekarang sedang membantu dia. Tianhe tersentak kaget. Hwe Tokun bukankah nama lain dari Mobin Suseng? Hampir dia berjingkrak bangun, setiap kali mendengar nama Mobin Suseng, darahnya lantas bergolak di rongga dadanya. Dengan kalempek, sikiat manggut-manggut setelah berpikir sebentar, ia berkata, Dari mana kau to aku tahu bahwa Hwe Tokun sedang membantu usaha anghuat? Tok simsin mo terkepeh kering ujarnya, kalau bukan dia yang bergerak di belakang layar pasti anghuat sudah tergenggam dalam telapak tanganku, lalu ia awasi peksikiat, sambungnya, samte. Kau tahu maksudku bukan? Peksikiat maklum bahwa Tok simsin mo mengharap dirinya suka bergabung dalam komplotannya untuk menghadapi Hwe Tokun. Maka dengan tertawa ewa ia menyahut, aku takkan mampu bantu kau menyelesaikan persoalan ini. Apa betul dengus Tok simsin mo sembari bergegas bangun kedua biji matanya memancarkan cahaya berkilat mengandung hawa membunuh? Aku punya kepentinganku sendiri yang harus segera ku selesaikan. Sekarang aku sedang menjelajahi jejak jici masa kau sendiri kau tidak pikirkan dia?